Tells of Herding Gods Season 14 Bab 131, Dao Zi dari Dao Sekte Bunuh hati orang-orang yang mendukung Wei Yong merasakan hawa dingin di punggungnya Eternal Peace Empire mereformasi Sekte dan menasionalisasi semua seni pamungkas dari semua sekolah dan Sekte Mendirikan sekolah dasar, perguruan tinggi di seluruh negara dan Imperial Chol Lege di ibu kota untuk menekan semua sekolah dan Sekte di dunia bela diri Mereka telah mengumpulkan begitu banyak sumber daya Jika mereka masih tidak dapat memiliki murid yang baik dari ajaran mereka atau murid mereka masih lebih rendah daripada murid dari semua sekolah dan Sekte Apa yang akan menjadi titik reformasi kekaisaran pengajar? Dao Zi dari Dao Sekte ini harus memiliki kemampuan yang sangat kuat dan pasti harus menjadi sosok tingkat jenius Jika tidak, dia tidak akan dikirim oleh Dao Sekte untuk datang dan memberi mereka tamparan di wajah Wajah Imperial Chol Lege adalah wajah Imperial Preceptor, wajah kaisar Sulit untuk mengatakan apakah Eternal Peace Imperial Preceptor dan wajah kaisar masih bisa dipertahankan Hati Wei Yong bergetar hebat dan tiba-tiba dia tertawa keras Imperial Chol Lege telah mengumpulkan semua talenta di dunia jadi bagaimana mereka tidak cocok dengan Dao Zi dari Dao Sekte yang tidak penting Qin Mu menggelengkan kepalanya dan memikirkan kembali bagaimana sebagian besar cendikiawan ini telah mengolah teknik yang sama Karena itu dia tidak menganggap tinggi mereka Meskipun para sarjana di Imperial Chol Lege mungkin telah mengembangkan teknik yang berbeda, sulit bagi mereka untuk menjadi spesialis Mereka perlu memiliki direktorat yang berspesialisasi dalam teknik-teknik ini untuk diajarkan dan baru setelah itu para sarjana dapat mempelajari esensinya Dari cara dia melihatnya, Dao Sekte telah bersiap kali ini dan para sarjana kekaisaran hanya bisa diblokir di gunung Jika para sarjana kekaisaran dari Imperial Chol Lege tidak bisa mengalahkan Dao Zi dari Sekte Dao ini Sekte-Sekte di dunia memiliki alasan yang cukup untuk menentang Imperial Preceptor Ketika waktu itu tiba, kaisar akan kehilangan kebajikan dan popularitasnya dan semua detik di dunia mungkin akan memberontak satu demi satu jika dia tidak mengeksekusi penasihat kekaisaran Pertempuran antara Dao Zi dari Dao Sekte dan para sarjana Imperial Chol Lege akan menjadi pertempuran yang menyangkut situasi umum dunia dan tidak bisa dianggap jijik Ayo pergi dan lihat kemampuan Dao Zi ini Wei Yong berkata dengan penuh semangat Kin mu dan dia turun gunung Ada cendikiawan kekaisaran di mana-mana di sekitar gerbang gunung di bawah tebing batu giok Para sarjana di Imperial Chol Lege tidak sedikit Residen Scholar mungkin hanya menerima 10 sarjana setiap tahun tetapi ada lebih banyak royalti dari royalti spark dan praktisi seni surgawi Kin mu berdiri di atas tebing batu giok dan melihat ke atas dan ke bawah Dan kemudian dia melihat dua taois duduk di depan gerbang gunung seperti yang diharapkan Salah satu dari mereka adalah seorang penatua dan memiliki penampilan kuno yang keras yang tidak terlihat seperti orang-orang zaman modern dan tampak seperti dia datang dari masa lalu Dia mengenakan jubah taois abu-abu dan memiliki bantalan sederhana Dia memberikan kehadiran yang di atas materi duniawi dan duduk di sana seperti segala sesuatu di dunia ini tidak ada hubungannya dengan dia Dengan kehadiran ini, dia tidak harus menjadi rakyat biasa Penatua ini harus menjadi sosok dengan posisi yang sangat tinggi di sekte ortodoks nomor satu yang disebut Daosek Dan di samping yang lebih tua ada seorang pemuda dengan fitur yang cantik Pemuda ini memiliki kocokan ekor kuda salju putih dengan gagang vermilion dilekukan sikunya Pakaiannya berwarna hijau, dan dia duduk di sana dengan tenang Sepertinya tidak terpengaruh sama sekali oleh para sarjana imperial Chol Lege yang mengelilinginya Kinmu berseru pada dirinya sendiri Ini muda dan tua tampak seperti taois yang telah mengolah tubuh mereka dan memelihara karakter mereka Memiliki bantalan yang telah melampaui dunia fana Kedua taois duduk di tengah jalan di depan gerbang gunung Gerbang gunung sangat lebar dan tidak memakan banyak ruang Namun, jika mereka tidak mengusir kedua orang ini Itu akan sangat memalukan dan penghinaan Memblokir gerbang itu tidak biasa di dunia persilatan Orang-orang hanya akan melakukannya untuk musuh mereka yang sangat dibenci Untuk membiarkan semua orang di dunia tahu bahwa gerbang sekte ini diblokir oleh mereka Dan untuk memberikan tamparan pada wajah sekte itu Menghancurkan kepercayaan dari sekte ini dan meremehkan teknik mereka menjadi sia-sia Biasanya ketika ini terjadi, itu tidak akan diselesaikan tanpa membunuh Sekarang muda dan tua Tao Sekte telah memblokir gerbang Mereka benar-benar mempermalukan kekaisaran perdamaian abadi Memberikan tamparan di wajah Imperial Preceptor Dan mencoba untuk menghancurkan reformasi Imperial Preceptor yang sedang melaju dengan cepat Tidak jauh dari Kinmu, seorang pangeran berjubah kuning berkata dengan suara rendah Tao Sekte adalah sekte terbesar di masa lalu yang setara dengan pemuja iblis surgawi Namun, mereka telah merendahkan beberapa tahun ini bersama dengan iblis surgawi sekte Dan tidak ada berita yang dapat didengar dari Tao Sekte Sekarang Tao Sekte telah muncul kembali Apa yang mereka lakukan bukanlah masalah kecil Jika Imperial Chol Lege tidak dapat mengalahkan kedua orang ini Tao Sekte mungkin akan memberontak setelah kedua orang ini kembali Jika Tao Sekte memberontak, dengan pengaruh mereka Kinmu memandang ke arah pangeran dan berpikir untuk dirinya sendiri Orang ini memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa Pangeran itu tiba-tiba merasakan sesuatu di hatinya dan berbalik untuk menatapnya Matanya menyala, dia diam-diam meninggalkan pangeran lain dan memeras jalan ke Kinmu Yang kawanan sapi itu Pangeran memiliki beberapa lemak bayi di wajahnya ketika dia tersenyum Bertanya dengan lembut, apakah anda benar-benar datang ke ibu kota untuk melihat saya? Kinmu mengukur, dia, dan melihat bahwa pangeran ini tampak akrab sehingga dia berteriak Kamu, Tuan Muda Ketujuh gemuk-gemuk Segera setelah mengatakan ini, dia langsung menyadari Bukankah itu, Tuan Muda Ketujuh gemuk-gemuk, Ling Yuksiu yang cross-dressing Pangeran, mendengar apa yang dia katakan dan terbang menjadi amarah yang tak terkendali Dia menurunkan palu besi besar dan akan menghancurkan Kinmu Kinmu segera memoreksi dirinya sendiri dan tersenyum Adik yang baik, aku hampir tidak mengenali anda Brother Wei, ini adalah Putri Ketujuh Ling Yuksiu Sister Yuksiu, ini adalah Wei Yong dari Dux Manor Itu tidak baik bagi Ling Yuksiu untuk menghancurkannya sampai mati di depan umum Sehingga dia menempatkan palu besinya yang besar Wei Yong terkejut dan dia bergumam pada dirinya sendiri Putri Ketujuh Dimana Saudara Kin membawa Putri Ketujuh untuk bermain-main dengan Bisakah seorang wanita bangsawan dikacaukan dengan Kepala akan berguling Aku sudah mendengar Putri Ketujuh ini memiliki bakat dan pengetahuan yang luar biasa dan juga sangat ambisius Namun, mengapa senjatanya juga kasar dan sulit diatur Kinmu tidak tahu apa yang dia pikirkan dan menilai Ling Yuksiu Dia menemukan gadis ini menjadi semakin cantik Meskipun dia mengenakan pakaian pria Dia memiliki semangat heroik yang berkembang dan kehadiran yang luar biasa Selain itu, meskipun dia mengenakan pakaian pria Dia tidak menutupi kenyataan bahwa dadanya juga menonjol seperti wanita lain dan terlihat gemuk juga Saat itu di Great Ruins, dadanya tidak terlalu gemuk Kinmu juga mencium aroma akrab di tubuhnya yang seharusnya menjadi aroma Natur Incense Silek Saudaraku, aku belum melihat Anda dalam beberapa saat dan penampilan Anda telah berubah Saya hampir tidak mengenali Anda kembali di istana Tatapan Ling Yuksiu berubah dan dia menjadi sedikit malu Bagaimana saya berubah? Kinmu mengulurkan tangannya dan menggerakkan kepalanya Berkata dengan jujur, kamu jauh lebih tinggi dari sebelumnya dan bahkan lebih tinggi dari saya sekarang Kamu lebih cantik dan lebih berotot daripada sebelumnya Otot-otot di wajah dan dada kamu Ling Yuksiu menjadi marah dan menendangnya menuruni tebing Kinmu tampak sangat polos Sementara dia berkata dengan kesal di udara Aku tidak mengatakan bahwa dia gemuk Mengapa dia menjadi sangat marah? Hulinger bersuka cita dalam kemalangannya dan berkata Itu tuan muda yang benar, wanita ini tidak masuk akal, jangan repot-repot dengan dia Buk Kedua kaki Kinmu mendarat di tanah dengan mantap dan melihat ke belakang Dia ingin melompat lagi tetapi dia khawatir Ling Yuksiu akan menendangnya Wei Yong yang berada di samping Kinmu memandang ke depan tanpa bergerak Ling Yuksiu menatapnya dengan kejam Setetes keringat dingin keluar dari dahi Wei Yong sebelum dia melompat dan melompat turun dari tebing batu giyok Ling Yuksiu memberikan ham dan juga melompat turun dari tebing Tidak jauh dari sana, seorang pangeran mengerutkan kening dan kivital di belakang kepalanya Berubah menjadi tangan besar yang meraih ke arah tebing dan menangkapnya kembali Dia berbicara dengan lembut padanya Saudari ketujuh, jangan main-main Kamu perlu mencatat wajah keluarga kekaisaran Ling Yuksiu hanya bisa berperilaku dan berkata Kakak kedua, orang yang baru saja Anda lihat adalah tabib surgawi yang telah menyembuhkan janda permaisuri nenek Dia adalah kenalan saya Pangeran kedua memiliki ekspresi acuh tak acuh dan menjawab Saya tahu Saya mendengar dari Jenderal Kecilkin sebelum Anda bertemu dengannya di reruntuhan besar dan Anda sangat dekat Saudari ketujuh, kami adalah anak-anak dari keluarga kekaisaran dan kami tidak bisa lakukan apapun yang kita inginkan Jadi jangan main-main Sekarang dunia dalam kekacauan, bencana besar tepat di depan kita Jika bencana ini meledak, kekaisaran kita akan menjadi reruntuhan dan rumah tangga kekaisaran kita akan menjadi anjing liar Ling Yuksiu melompat kaget dan bertanya Kakak kedua, bagaimana Anda melihat kemampuan Daosi ini? Dia belum bergerak jadi aku tidak tahu informasinya Tetapi karena Daosek berani membawanya untuk memblokir gerbang Dalam hal itu, kemampuannya pasti tidak akan lemah Pangeran kedua memandang kinmu yang berada di bawah tebing dan sedikit mengernyit Saudari ketujuh, yang disebut kinmu mungkin adalah tabib surgawi dari generasi itu Tetapi dia masih seorang yang ditinggalkan Bagaimanapun juga, jangan terlalu dekat dengan dia Kalau tidak, orang akan menertawakan keluarga kekaisaran kita karena tidak mengetahui posisi kita Ling Yuksiu mengerutkan kening Di depan gerbang gunung, Devil Chult Patriarch yang berpenampilan seperti pemuda berjalan menuruni gunung Dan berdiri di depan kaum muda dan tua Daosekte, menundukkan kepalanya dalam sebuah salam Sang Taoistua segera berdiri bersama sang Taoist kecil dan membalas salam Sang Patriarch muda tersenyum, dan Yang Zi, apa niatmu untuk membawa Dao Zi dari Daosek? Taoistua itu tersenyum dan menjawab Saudara Dao, mengapa Anda bertanya kepada saya seolah-olah Anda tidak tahu? Master Dao Sekte Dao kami sudah tua seperti Anda Dan tidak ingin melihat semua Sekte di dunia menjadi perdamaian abadi pengikut kerajaan Jadi aku maju Dao Zi hanya akan memblokir gerbang selama tiga hari Dan jika ada yang mengalahkan Dao Zi dalam tiga hari Sekte Dao kita tidak akan memberontak Jika tidak ada yang mengalahkan Dao Zi dalam tiga hari Dunia akan memiliki penguasa baru Sang Patriarch muda menghela nafas Dao Sekte selalu terlepas dari dunia Dan sekarang bahkan Sekte Dao kamu juga gelisah Dan Yang Zi menunduk memandang hatinya dan berkata Dao Guru telah melihat situasi umum dunia melonjak seperti air pasang Orang-orang yang setuju dengannya akan makmur Sementara mereka yang menentangnya akan mati Sekte Dao kita tidak berusaha untuk memperluas Sekte kami Dan hanya mencari untuk hati nurani yang jelas Imperial Preceptor ingin menghapus semua Sekte di dunia Jadi biarkan dia, tapi Dao Master ingin melihat apakah sekolah dasar Perguruan tinggi dan Imperial Chollege yang Imperial Preceptor miliki Diimplementasikan untuk menggantikan Sekte memiliki kualifikasi itu atau tidak Dao Zi diajarkan oleh Dao Sek kami Sumber daya yang Imperial Chollege telah tempati melampaui yang dari Sekte Dao Jika para sarjana yang Anda ajarkan masih kalah dengan Dao Zi kami dari Sekte Dao Maka tidak ada kebutuhan untuk reformasi Imperial Preceptor untuk ada Dan dunia akan memiliki penguasa baru Saya mengerti Sang Patriark muda berbalik untuk pergi, dan suaranya menyebar ke seluruh gunung Para sarjana Imperial Chollege mendengarkan perintah saya Tidak masalah apakah kultivasi Anda tinggi atau rendah Anda semua bisa turun gunung untuk menantangnya Ketika dia membicarakan hal ini, semua orang di gunung mendengarnya Aku akan melakukannya Seorang praktisi seni surgawi berjalan keluar dari gerbang gunung Dan berjalan ke Dao Zi dari Dao Sekte Dao Zi dari Dao Sekte bangkit dan menyapa Kakak senior Praktisi seni surgawi itu juga seorang sarjana kekaisaran Yang telah memasuki Imperial Chollege beberapa tahun sebelumnya Dia membungkuk sebagai balasan dan bertanya Apa kultivasi Dao Zi? Dao Zi itu menjawab tidak terlalu cepat atau terlalu lambat Enam arah rilem Praktisi seni surgawi itu tersenyum Saya juga dari alam enam arah Nama keluarga saya adalah Ku dan nama saya Ping Hari ini saya bertarung dengan Anda bukan karena dendam pribadi Tetapi untuk menjunjung tinggi nama Imperial Chollege Dao Zi itu menganggupkan kepalanya dan berkata Nama bahasa saya adalah Lin Suan Kakak senior Dao Zi Lin Suan, tolong Radians meluncur keluar dari mata kuping saat dia tiba-tiba bergerak Tubuhnya tidak tergesa-gesa tetapi bergerak mundur Saat dia melayang ke belakang, ada pelet pedang yang dipegang di antara kedua jarinya Pelet pedang bersenandung dan menembakkan pedang Ki yang cemerlang yang setebal pilar Samar-samar terlihat bahwa pilar pedang ini dibentuk oleh tak terhitung cahaya pedang yang berkumpul bersama Berputar dengan panik di sekitar pusat lingkaran Kuping menggunakan pilar pedang sebagai pedangnya dan membelah ke bawah Dimanapun itu berlalu, angin pedang akan bersiul dengan keagungannya yang agung Kinmu melihat situasi ini dan tidak bisa menahan diri untuk takjub Teknik pedang Eternal Peace Empire telah mencapai tingkat seperti itu Apakah ini keterampilan pedang yang mendalam di Imperial Cholege? Dengan matanya yang tajam, dia bisa melihat bahwa celah ini bukan masalah tertawa Pembelahan kuping mungkin terlihat sederhana tetapi pada kenyataannya Kendali Ki vitalnya pada pedangnya telah mencapai ranah yang bisa dibayangkan Pembelahannya mungkin terlihat sederhana tetapi dalam kenyataannya Tak terhitung banyaknya lampu pedang di pilar pedang itu semuanya membutuhkan Ki vital untuk mengendalikannya Hanya ini saja yang membuat Kinmu merasa dia jauh lebih rendah Keterampilan pedang ini tampaknya secara tidak jelas melebihi teknik dasar dari gerakan pedang Seperti tikaman, sentakan, pemotongan, retas dan telah berkembang menjadi keterampilan pedang lain Yang tidak termasuk dalam keterampilan pedang dasar Keterampilan pedang enam arah besar Wei Yong berteriak dengan takjub, matanya menjadi sangat cerah Ini adalah keterampilan pedang imperial preceptor dan merupakan seni surgawi yang hanya dapat diolah oleh praktisi seni surgawi Keterampilan pedang eternal peace imperial preceptor Hati Kinmu bergetar hebat Tidak heran dia merasa bahwa keterampilan pedang semacam ini telah melampaui batas-batas seni pedang dasar Dia tidak menyangka bahwa itu adalah keterampilan pedang yang diciptakan oleh pencipta imperial perdamaian abadi Bab 132, Teknik Misteri Tertinggi Prekelestial Itu bukan masalah kecil melebihi batas keterampilan pedang dasar Itu hampir merupakan tugas yang mustahil Kinmu tahu betul kesulitan di dalamnya Tidak peduli seberapa rumit, dapat diubah atau inovatifnya Semua keterampilan pedang di dunia dapat dipecah menjadi gerakan keterampilan pedang yang paling dasar Yang tidak lain adalah Bentuk pedang tusuk, bentuk pedang flik, bentuk pedang flik, bentuk pedang gelombang, klif bentuk pedang, bentuk pedang retas, bentuk pedang poke, bentuk pedang jab, bentuk pedang pari, bentuk pedang kurva, bentuk pedang smear, bentuk pedang sapu, bentuk pedang naikkan, bentuk pedang tangkap, bentuk pedang tecegat dan bentuk pedang cukur Tidak peduli seberapa menakjubkan keterampilan pedang itu, mereka semua adalah kombinasi dari bentuk pedang ini. Namun, itu berbeda dengan Eternal Peace Imperial Preceptor. Dia telah menambahkan teknik pedang dasar baru di antara teknik pedang paling mendasar ini. Betapa mengerikannya itu. Kinmu tidak tahu berapa banyak teknik dasar pedang yang telah ditambahkan tetapi bahkan jika itu adalah satu, semua keterampilan pedang lainnya harus ditulis ulang dan direkonstruksi, jika tidak, mereka hanya akan penuh dengan celah di mata Eternal Peace Imperial Preceptor's Eyes. Dia bisa disebut dewa, Kinmu menekan shock di hatinya dan bergumam. Keahlian pedang enam arah besar yang dijalankan kuping sangat mengesankan dan megah. Itu memiliki kekuatan yang sangat kuat dan ganas yang tak terbayangkan kuat. Beberapa praktisi seni surgawi di alam enam arah yang telah dilihat Kinmu di reruntuhan besar tidak menakutkan seperti kuping ini. Mereka semua ulama Imperial Chol Lege, tetapi membandingkan dengan lima elemen rilem, enam arah rilem adalah lompatan besar. Peningkatan itu mencengangkan. Meskipun para sarjana lima elemen alam juga sangat kuat, mereka tetap berada dalam apa yang dianggap masuk akal. Di mata Kinmu, tidak ada sarjana di seluruh Imperial Chol Lege yang bisa menjadi pertandingan kuping. Namun, para praktisi seni surgawi dari Imperial Chol Lege, bahkan jika mereka baru saja dipromosikan ke enam arah alam, masih kuat tak terbayangkan. Enam arah rilem hanyalah transformasi membalik dunia. Pikiran Kinmu terganggu ketika tiba-tiba kocokan ekor kuda dilekukan siku Dao Zi Lin Suan melayang. Rambut kocokan ekor kuda tiba-tiba melebar dan rambut-rambut itu berkumpul bersama untuk menikam pedang arah enam besar kuping. Pedang arah enam besar kiping tidak termasuk dalam teknik pedang dasar. Dao Zi Lin Suan mengambil kocokan ekor kuda sebagai pedang. Gerakan keterampilan pedangnya jelas dan mereka semua berada dalam teknik-teknik pedang dasar. Keterampilan pedangnya tidak mengesankan dan megah seperti keterampilan pedang enam arah besar, tetapi di mata Kinmu, dia bisa melihat poin yang berbeda dari biasanya. Kuping pasti akan kalah. Dao Zi Lin Suan hanya perlu satu langkah untuk mengalahkannya. Belajar pedang dari kepala desa, meskipun dia hanya tahu satu gerakan pedang menginjak pegunungan dan sungai dan yang lainnya yang dia tahu semua teknik pedang yang paling dasar, penglihatannya sudah melampaui tak terhitung profesional keterampilan pedang. Langkah pedang Dao Zi Lin Suan mungkin terlihat sederhana seperti itu hanya menusup ke arah keterampilan pedang besar arah enam kuping, namun, rambut-rambut itu seperti pedang halus yang pernah berubah. Perubahan dalam langkah itu terlalu banyak. Kinmu membuka mata langit hijaunya dan hatinya bergetar sangat. Dalam ratusan rambut dikocokan ekor kuda Dao Zi Lin Suan, setiap rambut telah mengubah gerakannya lebih dari sepuluh kali dalam sekejap, yang artinya langkahnya telah berubah lebih dari seribu kali dalam detik itu. Tidak mungkin untuk memblokir langkah seperti itu yang bisa berubah berkali-kali. Sementara itu, tidak ada banyak perubahan dalam keterampilan pedang enam arah pedang besar kuping. Mungkin ada lebih banyak lampu pedang di pilar pedang ini tetapi mereka semua menggunakan bentuk pedang memutar, berputar di sekitar pusat dan bergerak maju selangkah demi selangkah. Ketika mereka bertemu dengan rambut yang digunakan oleh Dao Zi Lin Suan sebagai pedang, mereka pasti akan dihancurkan. Selanjutnya, Kinmu juga memperhatikan bahwa fundamental Dao Zi Lin Suan sangat solid, hampir dekat dengan miliknya. Pencapaian Dao Zi Lin Suan ini pada keterampilan pedang dasar adalah yang terkuat di antara praktisi seni surgawi yang Kinmu temui sejauh ini. Meskipun Dao Zi Lin Suan masih kalah dengan dia, dia tidak terlalu rendah. Bahkan jika itu adalah pedang hallmaster yang telah diberikan oleh Kinmu, dia juga kalah dengan Dao Zi Lin Suan. Poin yang paling penting adalah bahwa meskipun keterampilan pedang kuping memiliki teknik pedang dasar baru yang didirikan imperial preceptor, fundamentalnya belum mencapai ranah paling atas dan fondasinya tidak solid. Tidak peduli seberapa rumit keterampilan pedang itu, kekuatannya tidak akan bisa dilepaskan sepenuhnya tanpa dasar yang kuat. Ding-ding-ding-ding. Suara tabrakan yang tak terhitung jumlahnya keluar dan semua orang hanya bisa melihat rambut yang berbenturan dengan pilar pedang yang brilian. Selanjutnya, mereka melihat pilar pedang hancur di langit dan tidak ada lagi. Hanya beberapa orang yang bisa melihat perubahan keterampilan pedang mereka dalam sekejap itu. Kuping ditikam didada oleh kocokan ekor kuda dan dipukul ke gerbang gunung dengan bunyi gedebuk. Gerbang gunung bergerak bolak-balik dan lapisan debu jatuh. Dao Zilin Suan dengan lembut mengocok kocokan ekor kuda dan rambutnya tumbuh lebih pendek dan lebih pendek. Dengan kocokan ekor kuda bersandar pada lekukan sikunya, dia duduk kembali dengan matanya melihat ke bawah tenang dan tenang. Di gerbang gunung, kuping meluncur ke bawah dan ada lubang berdarah di dadanya yang ditembus oleh rambut. Dao Zilin Suan itu tidak menyerang tanpa ampun karena rambut yang menembus tubuhnya telah menghindari organ vitalnya dan tidak membahayakan hidupnya. Beberapa dokter kekaisaran dari Biro Dokter Kekaisaran segera bergegas dan memberi kuping beberapa pil semangat. Mereka kemudian merobek bajunya dan mengoleskan salep di dada dan punggungnya, menghalangi lubang berdarah. Sangat kuat. Sebelum gerbang gunung, hati banyak sarjana Imperial Chol Lege tenggelam. Reputasi kuping di antara para sarjana bidang seni surgawi tidak rendah. Sebaliknya, dia adalah seseorang yang berperingkat tinggi di Divine Arts Residence. Imperial Chol Lege tidak hanya memiliki ujian masuk, ada juga ujian besar bagi para sarjana setiap tahun yang digunakan untuk menentukan peringkat para sarjana untuk memotivasi para sarjana untuk mencari perbaikan. Kuping diperingkatkan dalam peringkat seratus pertama di antara para praktisi seni surgawi di Imperial Chol Lege. Untuk orang-orang yang berada dalam peringkat seratus pertama, tidak ada banyak perbedaan kekuatan di antara satu sama lain. Kuping dikalahkan dalam satu gerakan, dan itu berarti bahwa masih ada perbedaan besar antara kemampuan Kuping dan kemampuan Dao Zilin Suan. Ini yang paling menakutkan. Tiba-tiba suara pangeran kedua terdengar di telinga semua orang yang ada di sana, mereka yang tidak bisa melihat perubahan kedua pedang mereka bergerak lebih baik untuk tidak maju. Kalimat ini merupakan pukulan mengerikan bagi para sarjana kekaisaran. Banyak dari mereka yang hadir tidak bisa melihat perubahan dalam gerakan Kuping dan Dao Zilin Suan. Khususnya untuk keterampilan pedang Lin Suan. Sebagai Dao Zilin dari Dao Sekte, keterampilan pedangnya sangat tersembunyi dalam perubahan rambut kocokan ekor kuda. Jika mereka bahkan tidak bisa melihat perubahan keterampilan pedangnya, mereka hanya meminta untuk malu jika mereka maju. Di samping Chen Wan Yun, Yun Kei bertanya dengan lembut, Kakak, apakah Anda melihat perubahan dalam keterampilan pedang Dao Zilin itu? Yue King Hong juga segera maju, ingin meminta pendapat Chen Wan Yun. Chen Wan Yun ragu-ragu sejenak dan berkata, Saya menggunakan mata langit saya untuk melihat perubahan dalam gerakannya tetapi saya tidak bisa memecahnya. Yue King Hong tertawa terbahak-bahak, Kakak laki-laki, jika Anda maju, Taois kecil itu pasti akan menyegel enam harta karun surgawi untuk melawan Anda. Kultivasinya sebagian besar dalam enam harta karun surgawi. Tanpa enam arah harta karun surgawi, ia menang tidak akan bisa melakukan teknik pedang yang rumit seperti itu. Chen Wan Yun ragu-ragu sejenak dan menggelengkan kepalanya, Saya perlu menunggu lebih lama, untuk melihat apakah saya dapat melihat celah. Kin Mu itu tidak jauh. Mari kita pergi dan meminta pendapatnya. Mereka bertiga datang ke tempat Kin Mu berada dan Chen Wan Yun bertanya, Junior Brother Kin, apakah Anda pikir Anda bisa memenangkan Dao Zi ini dari Dao Sek? Kin Mu ragu-ragu sejenak dan menjawab, Jika kita bertarung di depan gerbang gunung dan dia menyegel enam arahan surgawi harta karun, kemungkinan kemenangan akan menjadi 50-50. Pembual Yue King Hong mencibir, Pembual besar. Jika Anda dan dia 50-50, bukankah Anda mengatakan Anda jauh lebih kuat daripada praktisi seni surgawi dari enam arah rilam? Hu Ling Er menunjuk wanita ini dengan ekspresi keheranan ketika dia bergumam, Tuan muda, gadis ini adalah orang yang kembali ke belakang dengan Anda dan menabrak pilar kuningan. Saya telah melihat wajahnya sebelumnya. Wajah Yue King Hong memerah karena malu. Kerubah ini terlalu mengerikan. Tatapan Chen Wan Yun berkedip dan dia bertanya, Bagaimana jika itu bukan pertempuran terbuka di depan gerbang gunung? Apa yang akan menjadi peluang kemenangan saudara junior? Qin Mu berkata dengan tenang, Seratus persen. Aku akan menggunakan cara yang tidak bermoral dalam pertempuran hidup dan mati, Oleh karena itu, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Sebenarnya, aku sangat kuat. Hati Chen Wan Yun tiba-tiba melompat dan dia mengangkat alisnya, Diam-diam menghitung peluang kemenangannya jika dia pernah bertemu Qin Mu dalam pertempuran hidup dan mati. Yun Ke tersenyum, Junior Brother Qin, Bukankah nada suaramu terlalu angkuh? Tuan Muda, Biarawan ini adalah orang yang tersingkir olehmu dengan satu pukulan. Hulinger menunjuk Yun Ke dan berteriak kaget, Ini kepala botak, Aku ingat kepala botak ini. Biksu, Pakaianmu masih dengan Tuan Muda, Berapa banyak yang kau rencanakan untuk menebusnya kembali? Senyum Yun Ke membeku di wajahnya dan dia menjawab dengan kesal, Uang hanyalah milik duniawi bagi seorang beku. Aku tidak punya sekarang. Ketika aku punya uang, Aku akan menebus. Setelah mengatakan begitu banyak, Kamu masih seorang biarawan yang miskin. Hulinger tidak begitu tertarik padanya dan berkata, Kamu harus lebih cepat atau Tuan Muda akan mengambil pakaianmu untuk digadaikan. Ketika dia mengatakan itu, Praktisi seni surgawi lain keluar dari gerbang gunung. Orang ini memiliki penampilan yang mengesankan dan terlihat mengesankan. Dia maju ke depan untuk menyambut dua taois yang memblokir gerbang dan berkata, Perwira militer yang mengilhami Kun Ziyu, Bolehkah saya mengundang Dao Zi untuk turun ke bawah untuk mengajar? Saya dari alam bintang tujuh jadi saya akan menyegel tujuh bintang di fine treasure saya. Dao Zi bangkit dan membalas salam, Mata Chen Wanyun langsung menyala dan berkata, Perwira militer yang menginspirasi Kun Ziyu. Dia kembali dari perbatasan. Wei Yong segera bertanya, Kakak, bagaimana kemampuan Kun Ziyu ini? Chen Wanyun tidak menjawab dan Yue King Hong di sampingnya berkata, Kami para sarjana kekaisaran semuanya adalah pejabat ke-8, Sementara perwira militer inspirator yang berkuasa adalah pejabat tingkat 6. Pejabat tingkat ke-6 dari saudara senior Kun didapat dari pertempuran di perbatasan. Jadi Anda bisa membayangkan betapa kuatnya dia. Dalam ujian besar praktisi seni surgawi terakhir, Peringkatnya ada di 10 pertama Imperial Chol Lege. Wei Yong merasakan penghormatan yang mendalam baginya, Orang-orang yang bisa bertarung di medan perang Dan mendapatkan prestasi untuk naik ke peringkat ke-6 semuanya luar biasa. Qin Mu tidak mengerti banyak tentang ini dan bertanya kepada mereka tentang hal itu. Chen Wanyun berkata, Setiap tahun para sarjana kekaisaran harus meninggalkan gunung untuk pelatihan, Ditemani oleh direktorat. Sebagian besar dari mereka pergi ke perbatasan Sementara ada beberapa yang pergi ke reruntuhan besar atau Biro Kerajinan Surga. Jika mereka memberikan jasa berjasa, Mereka akan dipromosikan menjadi bangsawan. Ada banyak sarjana di Imperial Chol Lege Yang merupakan pejabat peringkat ke-6 dan beberapa bahkan peringkat ke-5. Qin Mu menghela nafas kagum. Kekaisaran perdamaian abadi mencoba untuk merawat para pejabat mereka. Setelah sarjana kekaisaran lulus dari Imperial Chol Lege, Mereka akan ditugaskan langsung ke posisi resmi setempat atau bahkan ke tentara. Kun Ziyu memiliki kekuatan yang menakjubkan dan bahkan ketika dia menyegel tujuh bintang surgawi harta karunnya, Kekuatannya masih melampaui kuping. Dibandingkan dengan kuping, kemampuannya lebih cocok untuk pertempuran saat dia mengeksekusi mantra-nya Sambil mengendalikan pedangnya pada saat yang sama. Pedangnya tidak kaku mengikuti gerakan dan bisa berubah sesuai dengan situasi. Dia dan Dao Zilin Suan benar-benar berjuang sampai ke langit dan bentrok di udara. Lampu pedang di langit melintas seperti kilat dengan petir menyertainya. Saat kilat menyerang Dao Zilin Suan, Kun Ziyu pindah untuk pertempuran jarak dekat. Momentumnya seperti berlari guntur. Sepertinya dia juga telah mengembangkan teknik pertempuran yang sangat kuat juga. Pertempuran ini brilian dan bervariasi, memesona mata kerumunan di bawah ini dan membuat mereka berseru kagum. Qin Mu mengerutkan kening dan bertanya kepada Chen Wanyun, Kakak, teknik Dao Sek tidak biasa. Apa asal usulnya? Chen Wanyun menggelengkan kepalanya hanya untuk mendengar suara berat dari belakang, klasik Dao Sekte, teknik misteri tertinggi precelestial, teknik mendalam ortodoks yang sama-sama terkenal dengan kitab suci iblis surgawi pendidikan besar Heavenly Devil Chult. Kun Ziyu mungkin akan kalah. Bab 133, Teknik Sembilan Naga Qin Mu menoleh ke belakang dan melihat pangeran berdiri di samping Ling Yuksiu baru saja entah bagaimana ada di belakangnya. Dia tampaknya saudara kedua Ling Yuksiu dan ekspresinya seperti air saat dia melihat pertempuran di udara. Ling Yuksiu juga mengikutinya menuruni tebing batu giok dan berdiri di belakang pangeran kedua. Begitu Qin Mu berbalik, Kun Ziyu jatuh dari langit dan jatuh ke tanah. Ketika dia memasuki pertarungan jarak dekat dengan Dao Zilin Suan, saat kekuatan telapak tangan mereka telah berselisih, kivitalnya hancur oleh lawannya menggunakan teknik misteri tertinggi precelestial dan gerakannya dihalau sehingga ia jatuh dari langit. Sudut-sudut mata Chen Wanyun bergedut dan hatinya berubah dingin, aku mungkin bukan lawannya. Kecakapan pertempurannya terlalu kuat. Bahkan jika dia menyegel harta surgawi lainnya dan tetap di Five Elements Realm, itu akan sulit untuk saya untuk memenangkan dia. Tidak, semakin dia mengungkapkan, akan ada lebih banyak kemungkinan bagi saya untuk melihat kelemahannya. Saya akan terus mengamatinya untuk jangka waktu tertentu dan saya mungkin akan menemukan kelemahannya. Teknik Misteri Tertinggi Pra-Revolusi Ini adalah pertama kalinya Kin Mu melihat teknik yang sama-sama cocok dengan Overload Body 3 Elixir Teknik. Teknik yang dilakukan Dao Zilin Suan ini sangat kuat. Kultivasinya tidak sepadat Kin Mu di bidang yang sama tetapi kualitas kivitalnya sangat tinggi dan jauh melampaui rekan-rekannya. Itu karena Kin Mu melihat kivital Dao Zilin Suan sangat murni sehingga sulit untuk percaya karena itu dia bertanya. Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Besar disebut klasik yang dapat mengubah seseorang menjadi dewa atau menjadi iblis. Jadi untuk teknik misteri tertinggi precelestial Dao Sek yang sama-sama terkenal sebagai Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Besar, itu menunjukkan betapa luar biasanya itu. Sekte Dao dan Sekte Setan Surgawi, satu orang benar dan satu setan. Itu adalah dua alasan sakral dari jalan yang benar dan jalan iblis. Jika mereka termasuk biara tunder celap besar Buddha, akan ada tiga tempat suci terbesar. Selain tiga vaksi besar ini, ada juga beberapa tempat suci tersembunyi tanpa reputasi terkemuka yang akan keluar dari waktu ke waktu. Sekarang Dao Zidari Dao Sekte telah muncul, aku bertanya-tanya apakah biara tunder celap besar akan datang dan memblokir gerbang juga untuk secara kasar menamparkan wajah preceptor kekaisaran di wajah. Kinmu berpikir untuk dirinya sendiri. Pangeran kedua mengambil nafas dalam-dalam dan berjalan menuju gerbang gunung. Ling Yuksiu segera bertanya, kakak kedua, untuk apa kamu pergi? Aku juga seorang sarjana kekaisaran dan juga seorang bangsawan, bagaimana aku tidak bisa berperang? Radians melesat dari mata pangeran kedua, keluarga Ling kami telah berjuang untuk menjadi kaisar dan tidak mengandalkan pejabat sipil dan militer untuk menawarkannya kepada kami. Suaranya kuat dan gemuruh, membuat Kinmu tidak bisa menahan diri untuk berseru kagum. Ini adalah seorang pangeran. Keluarga Ling bisa menjadi kaisar dan berubah menjadi keluarga kekaisaran yang didirikan tinggi memang bukan kebetulan. Cendikiawan kekaisaran Ling Yuksu, undang Daozi untuk bertukar pengajaran. Pangeran kedua berjalan ke depan Daozi Lin Suan dan membungkuk sebagai salam. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya dengan sungguh-sungguh, apakah Daozi perlu istirahat untuk memulihkan kivitalmu? Daozi Lin Suan mengangguk dan berkata, bolehkah saya meminta saudara senior Ling untuk menunggu sebentar? Kinmu bertepuk tangan dan berseru dengan kagum, jika itu aku, aku juga akan istirahat. Daozi itu mendengar kata-kata ini dan melihat ke arah sumber suara dari gerbang gunung. Tatapannya mendarat di wajah Kinmu dan ketika dia melihat mata Kinmu, hatinya menggigil. Kinmu membalas senyum dan Daozi Lin Suan juga tersenyum, mengangguk. Dia mengatakan pada tauis tua di sampingnya, Paman senior dan Yang Zi, saya melihat orang yang sangat kuat. Matanya memiliki dua lapisan murid lebih dari orang normal dan dia tampaknya dapat melihat melalui situasi saya yang sebenarnya. Dan Yang Zi memiliki ekspresi acuh tak acuh, hati seperti air, untuk tetap tidak tergerak, jangan mengacaukan langkahmu sendiri. Pengajar perdamaian kekal abadi disebut orang nomor satu di bawah para dewa, oleh karena itu, secara alami akan ada beberapa orang kuat di imperial perguruan tinggi. Daozi Lin Suan terus menyesuaikan kondisinya dan memulihkan kultifasinya. Dia mengeksekusi teknik misteri tertinggi precelestial dan Embryo Roh kecil benar-benar melayang keluar dari jantung alisnya, duduk di depannya. Di bawah arwah, Embryo adalah altar misterius. Embryo Roh ini menghembuskan napas keluar masuk dan lima oreol muncul di depan dan di belakangnya, menarik energi bintang yang kuat dari langit berbintang. Lima setan dan dewa samar-samar muncul di bawah oreole dan tampak sangat menakutkan. Ini adalah visi yang dibentuk oleh lima elemen harta surgawi. Setelah lima oreole muncul, enam roda melingkar mengelilinginya dan visi enam arah Divine Tracer muncul. Kin Mu menyipitkan matanya. Teknik misteri tertinggi prasejarah memang luar biasa. Teknik Daozi Lin Suan ini berbeda dari yang lain tetapi jauh lebih otentik dan mengesankan. Tingkat kerumitan teknik ini tidak kurang dari overload body 3 elixir teknik. Dao sekte menjadi sekte nomor satu di jalan lurus pasti luar biasa. Ketika Daozi Lin Suan selesai memulihkan diri, dia berdiri dan membungkuk ke arah Pangeran Kedua sebagai salam. Ling Yusu membalas salamnya dan ketika dia berdiri, kivitalnya tiba-tiba meledak seperti raungan naga dan harimau. Dalam sekejap itu, hampir semua orang di depan gerbang gunung merasakan kekuatan naga meledak dari tubuh Pangeran ini. Pangeran Kedua Ling Yusu bergerak dan tubuhnya seperti naga berenang. Lima jari-jarinya melebar seperti lima naga dan lima kinaga yang sangat ganas melonjak dan berubah di udara, menerkam menuju Daozi Lin Suan. Five Dragon Strangle Lima jari Ling Yusu merosot ke bawah dan lima naga Ki menyelimuti Daozi Lin Suan. Tubuh naga melilit tubuh Daozi Lin Suan dan lima naga mencekiknya sambil membuka mulut mereka untuk memuntahkan api sejati ke arah pemuda ini. Kecepatannya sangat cepat dan pada saat di mana lima naga menerkam, tubuhnya sudah mencapai sisi Daozi Lin Suan dan dia gemetar tangannya untuk mengumpulkan Ki sebagai pedang. Dengan naga melingkar di sekitar pedang, dia menusukkannya ke dalam perangkap lima naga. Di dalam perangkap lima naga, Daozi Lin Suan dimandikan seluruh oleh api sejati yang menyala-nyala itu, tetapi tubuhnya malah mengungkapkan cahaya seperti batu giyok. Api sejati lima naga sebenarnya tidak bisa merusaknya. Pangeran kedua menusukkan pedangnya ke dalam perangkap lima naga dan Daozi Lin Suan mengangkat kocokan ekor kuda untuk menyambutnya, membungkus dirinya di sekitar pedang naga. Pangeran kedua menginjak tanah dan tanah bergetar saat naga besar menerobos bumi dan menerkam menuju Daozi Lin Suan dari bawah. Daozi Lin Suan menggunakan satu telapak tangan untuk membuka lima perangkap naga dan naik ke langit. Helai rambut menyapu seperti pedang dan memotong kepala naga besar, menghindari lampu pedang yang menembak jatuh. Sekolah Mantra Kin Mu tercengang. Serangkaian serangan Pangeran kedua adalah semua metode pertempuran dari sekolah Mantra tetapi mereka sama sengit dan sombongnya dengan sekolah teknik pertempuran yang luar biasa tajam. Untuk dapat mengeksekusi Mantra dengan cara yang kuat dan sombong, dia benar-benar orang yang tidak biasa. Itu masih pertama kalinya Kin Mu melihat metode pertempuran semacam ini. Kakak, teknik keluarga kekaisaran Anda cukup kuat, kata Kin Mu kepada Ling Yuksiu. Ling Yuksiu sangat bangga, itu sudah pasti. Kakak kedua saya mengolah teknik sembilan naga yang tidak lebih lemah dari teknik misteri tertinggi precelestial Dao Sekte. Kakak kedua saya adalah seseorang yang memiliki posisi resmi, Jenderal Peringkat Kelima Jenderal Cavaleri Roaming. Pangeran kedua naik ke udara dan dua nagaki terbentuk menjadi bentuk naga di bawah kakinya. Menggeliat tubuh mereka, mereka berlari di udara menuju Dao Zilin Suan. Keahliannya begitu indah sehingga membuat semua orang terkagum-kagum. Ini tidak mengejutkan karena Imperial Cholege sendiri dibangun di pusat di mana nadi sembilan naga telah berkumpul, sehingga ki sembilan naga menjadi sangat padat. Menambahkan bahwa pangeran kedua adalah orang dari keluarga kekaisaran, ia meminjam naga ki untuk dibudidayakan sendiri. Imperial Cholege mungkin adalah tanah suci bagi orang lain, tetapi baginya, itu adalah tanah suci-tanah suci. Dengan menyerap ki naga, dia bisa mengolah dua kali lebih cepat. Ki vitalnya kuat dan sepertinya tidak ada penurunan ki vital setelah melakukan mantra sombong. Inilah yang bagus dalam teknik sembilan naga. Kinmu melihat sejenak dan berkata, Kakak, kakak kedua anda akan kalah. Hati Ling Yuxiu sedikit bergetar dan tiba-tiba duel di udara sudah berakhir. Pangeran kedua Ling Yuxiu telah menerima serangan balik Dao Zi Lin Suan. Dao Zi Lin Suan mengeksekusi mantra untuk melawan mantra dan kekuatan mantra dari seni surgawi Dao Sekte tidak lebih lemah dari teknik sembilan naga raja. Pada saat yang sama, kocokan ekor kuda keluar dari tangan Dao Zi Lin Suan dan helai rambut tiba-tiba mengembang dan berubah menjadi pedang halus yang berputar dan diiris dengan panik ke arah Ling Yuxiu. Ling Yuxiu menggunakan pedang naganya untuk bertahan tetapi tidak mungkin baginya untuk bertahan melawan begitu banyak pedang bagus. Dalam sekejap mata, dia terluka beberapa kali dan tidak punya pilihan lain selain mendarat di tanah untuk mengakui kekalahan. Kekalahan Ling Yuxiu memberi kejutan besar bagi Imperial Chol Lege. Dia adalah pangeran kedua dari keluarga Kekaisaran. Kemampuannya sendiri luar biasa dan dengan Imperial Chol Lege dan keluarga Imperial dengan cermat merawatnya, Ling Yuxiu adalah salah satu yang terbaik di Imperial Chol Lege. Sekarang bahkan dia dikalahkan oleh Dao Zi Lin Suan, hampir tidak ada seorang pun di Imperial Chol Lege yang bisa menjadi pasangan untuk Dao Zi ini. Yue King Hong memandang Kin Mu, Hei 50-50, Imperial Chol Lege kita sudah diblokir jadi mengapa kamu tidak naik? Kin Mu bingung, mengapa saya harus naik? Yue King Hong mendengus dan mencoba mengejeknya, bukankah kamu mengatakan jika kamu melawan Dao Zi ini, peluang kemenanganmu akan menjadi 50-50. Kin Mu menggelengkan kepalanya, aku baru saja menjadi sarjana Kekaisaran dan hanya mendengarkan pelajaran di Hall of Hidden Light. Jadi apa gunanya jika aku menang ketika aku bahkan belum belajar seni bela diri dari Imperial Chol Lege? Aku tidak dianggap sebagai kemampuan Imperial Chol Lege. Lagi pula, aku adalah orang yang ditinggalkan dari Great Ruins. Kalian semua ingin mengusirku dan sekarang kamu ingin aku menonjol di Imperial Chol Lege. Kamu hanya mengejar pelangi. Yue King Hong sangat marah sehingga dia terdiam. Biksu Yun Ke berkata, tapi kamu adalah siswa dari Imperial Chol Lege kami. Sekarang Imperial Chol Lege sedang dalam kesulitan, bagaimana kamu tidak bisa membantu? Kin Mu tertawa, setelah bertahun-tahun, mungkinkah tidak ada seorang jenius yang bisa menyaingi Dao Zi di Imperial Chol Lege. Selanjutnya, murid Imperial Preceptor belum muncul. Agar Imperial Preceptor menjadi orang nomor satu di bawah dewa, murid-muridnya harus luar biasa juga. Dengan murid-muridnya di sekitar, mengapa saya harus mengambil masalah ke tangan saya sendiri? Hati semua orang sedikit gemetar dan harapan diperbarui. Imperial Preceptor dikenal sebagai orang nomor satu di bawah dewa dan masing-masing muridnya sangat luar biasa. Jika para murid Imperial Preceptor maju, mereka mungkin bisa mengalahkan Dao Zi dari sekte Dao ini. Ling Yuxiu cemberut ringan dan menjawab dengan suara lembut, tapi murid-murid Imperial Preceptor semuanya bukan sarjana Imperial Chol Lege. Sementara mereka mengobrol, beberapa sarjana kekaisaran telah maju tetapi mereka semua hilang tanpa kecuali. Bahkan ada orang yang berencana menggunakan taktik beberapa orang secara bergiliran untuk melawan Dao Zi Lin Suan untuk menguras kultivasi kivitalnya dan tidak memberinya waktu untuk beristirahat. Namun, ide ini terlalu kotor dan segera ada direktorat yang datang untuk menghentikan mereka. Setelah Dao Zi Lin Suan memenangkan selusin ronde, ekspresinya berubah serius dan berkata kepada Dan Yang Zi yang ada di sampingnya, Paman Senior, Imperial Chol Lege sangat menakutkan. Dan Yang Zi menganggupkan kepalanya dengan lembut dan berkata dengan lembut, para sarjana kekaisaran ini sangat kuat. Jika semua sarjana ini tumbuh, tidak ada sekte yang bisa melawan mereka. Meskipun tidak ada seorang pun di Imperial Chol Lege yang bisa mengalahkan Dao Zi Lin Suan, setiap orang dari para ulama sangat kuat dan mereka semua dianggap praktisi kelas satu yang kuat dari ranah mereka. Dan hal yang paling menakutkan adalah bahwa para praktisi kuat ini ada di mana-mana di Imperial Chol Lege. Untuk sekte besar seperti Dao Sekte, mereka bisa merawat satu atau dua keberadaan luar biasa seperti Dao Zi dan tidak memiliki banyak praktisi kuat seperti Ku Ping dan Kun Ziyu. Namun, di Imperial Chol Lege, ada semua jenis praktisi kuat di mana-mana. Ini sangat menakutkan. Tatapan Dao Zi Lin Suan melewati semua orang dan mendarat di Qin Mu. Qin Mu tampak merasakan dan memandang ke arahnya, tersenyum sebagai tanda pengakuan. Lin Suan balas tersenyum dan bingung, bukannya tidak ada individu yang luar biasa di Imperial Chol Lege tapi mengapa dia tidak keluar untuk menantangku. Bab 134, Mengundang Imperial Preceptor Puncak Gunung Biok, Hall of Supreme Learning Semua direktorat, kanselir kerajaan dan sekretaris Imperial Chol Lege hadir dan masing-masing dari mereka memiliki ekspresi muram. Berkali-kali akan ada orang-orang yang bergegas untuk melapor dan dengan setiap berita yang mereka dengar, ekspresi mereka menjadi lebih buruk. Hanya Patriark Muda yang duduk di kursi Sein memiliki ekspresi tenang dan tenang dan tidak sedikit peduli tentang kemenangan dan kekalahan. Pada saat ini, berita dari luar datang satu sama lain, melaporkan ke kanselir besar, Dao Zi dari Dao Sekte telah mengalahkan Pangeran Kedua. Dao Zi telah mengalahkan pewaris Raja Damai Selatan, Jiuyin. Dao Zi telah mengalahkan Putri Duo-Duo dari Raja Perdamaian Barat. Ling Siji dari Heavenly Strategis Manor juga dikalahkan. Lin Kiyuhe terluka oleh Dao Zi. Setelah beberapa waktu, akhirnya tidak ada yang datang untuk melaporkan tetapi ekspresi semua orang berubah sangat buruk. Tidak ada yang maju untuk melaporkan berarti bahwa tidak ada sarjana kekaisaran yang terus menantang Dao Zi Lin Suan. Udara kesombongan dan semangat akut para sarjana imperial Cho Lege ini telah dihilangkan oleh Dao Zi Muda ini dan mereka hanya bisa menonton saat dia memblokir gerbang. Kanselir kekaisaran mengerutkan kening dan bertanya, selama bertahun-tahun, imperial Cho Lege kami telah mendidik para ahli yang tak terhitung jumlahnya dan mereka adalah tulang punggung kerajaan ini. Tidak bisakah kita menemukan seseorang yang bisa menjadi tandingan Dao Zi? Seorang direktorat menggelengkan kepalanya dan menjawab, ada 3-5 orang jenius selama bertahun-tahun dan mereka tidak kalah dengan Dao Zi dari sekte Dao. Namun, orang-orang ini bukan lagi cendikiawan dan telah meninggalkan imperial Cho Lege untuk menjalankan tugas resmi di kekaisaran. Pengadilan, Akademi Kekaisaran kita berbeda dari sekte-sekte dunia persilatan ini. Tidak ada yang namanya meninggalkan sekte di dunia persilatan tetapi begitu seorang sarjana meninggalkan imperial Cho Lege kita, dia tidak lagi seorang sarjana. Semua orang menghela nafas keruh dan Taui Sling Yun menghela nafas, apakah kita akan membiarkan Dao Zi ini menghalangi gerbang? Bukankah ini terlalu pengecut? Semua orang diam. Tiba-tiba, Biksu Faking dari Aula Azure yang berkata, cepat laporkan hal ini ke imperial Preceptor dan minta dia mengirim muridnya ke sini. Mereka mungkin bisa mengalahkan Dao Zi. Biksu besar, murid-murid pengajar kekaisaran bukan ulama kekaisaran kita. Bahkan jika mereka mengalahkan Dao Zi dari sekte Dao, akankah sekte Dao menerima hasilnya? Tepat pada saat ini, sebuah kapal melayang di luar dan berlabuh di puncak gunung Batu Giok. Beberapa orang muda berjalan turun dari kapal dan datang ke Aula Pembelajaran Agung tanpa berkonsultasi dengan siapapun. Orang yang memimpin membungkuk dan berkata, Guru, kami siswa berada di bawah pengawasan imperial Preceptor dan imperial Preceptor telah mendengar tentang Dao Zi dari Dao Sekte yang akan menyebabkan masalah. Oleh karena itu, ia memerintahkan kami untuk maju. Semua kanselir, direktorat, dan sekretaris di Aula saling memandang. Mereka kemudian semua memandangi Patriark Muda dan seorang sekretaris berkata dengan sungguh-sungguh, Kanselir Besar, murid-murid kekaisaran pengajar bukan sarjana dari imperial Chol Lege kita. Masih tergantung pada keputusan kanselir besar apakah mereka dapat mewakili imperial Chol Lege kita dalam pertempuran. Kanselir Basan dengan wajah berjanggut tiba-tiba membanting meja sebagai protes, konyol. Jadi bagaimana jika murid-murid kekaisaran mengalahkan Dao Zi dari Dao Sekte? Para murid kekaisaran pengajar dipersiapkan dengan menggunakan cara-cara lama dan diajarkan secara pribadi oleh imperial Preceptor. Tidak ada perbedaan di antara mereka dan para murid yang dipersiapkan oleh Sekte. Jika masalah ini akan menyebar dan mencapai telinga Sekte Dao, Sekte Dao terikat untuk memberontak. Ketika Dao Sekte memperontak, semua jalur ortodoks di dunia akan memberontak juga. Siapa di antara kita di sini yang akan bertanggung jawab atas kejahatan ini? Siapa yang bisa bertanggung jawab? Sekretaris itu menjawab dengan marah, kamu kanselir sehingga kamu dibenarkan, jadi apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan aku lakukan? Kanselir Basan tertawa terbahak-bahak dan berteriak keras, apapun yang saya lakukan akan lebih baik daripada apa yang dapat Anda lakukan, Sekretaris. Kalian semua Sekretaris hanya peduli untuk menjaga menara buku-buku buruk dan mengatakan bahwa Anda sedang meneliti keterampilan dan seni surgawi tetapi apa yang telah Anda teliti setelah beberapa tahun ini. Jika Anda memiliki kemampuan, maka pergilah dan teliti cara untuk melawan teknik misteri Supreme Precelestial sehingga para sarjana kami tidak akan begitu canggum dan tak berdaya ketika orang lain menghalangi gerbang. Di Hall of Supreme Learning, semua Sekretaris menjadi marah dan berteriak, Bukankah kita menyerahkan semua keterampilan dan seni surgawi yang kita selidiki kepada kalian? Itu karena Anda Direktorat dan Kanselir tidak berguna dan tidak dapat merawat sarjana untuk kebaikan apapun. Kata baik, misalnya, apa yang sedang dilakukan Allah penyembuhan tertinggi. Setiap hari mereka mengajar para sarjana untuk memperbaiki pil dan mengumpulkan herbal, mengabaikan semua bisnis yang tepat. Seringkali para sarjana memuntahkan darah atau membuat wajah mereka menjadi hitam karena diracun. Mereka masih memiliki wajah untuk mengambil gaji mereka. Semua dokter Kekaisaran Aula Penyembuhan Agung juga Direktorat dan ketika mereka mendengar apa yang dikatakan, mereka juga terbang menjadi amarah. Tabib Kekaisaran Yu sangat marah sehingga dia gemetaran sambil balas-balas berkata, kalau bukan karena kita, Aula Penyembuhan Agung untuk membantu yang sekarat dan menyembuhkan yang terluka, lebih dari setengah cendikiawan akan mati hanya karena racun atau penyimpangan ki. Sekretaris adalah orang-orang yang tidak berguna, kami meminta Anda untuk merapikan obat dan resep dari semua berbagai sekte namun Anda masih belum menyerahkannya setelah waktu yang lama. Bahkan penyakit janda permaisuri disembuhkan oleh seorang pemuda. Mengapa tidak kalian semua baru saja mati? Tua, kamu yang harus mati lebih dulu. Aula Penyembuhan Tertinggimu bahkan tidak bisa menyembuhkan penyakit janda permaisuri yang disembuhkan oleh seorang pemuda. Mengapa kamu tidak mencabut bulu matamu dan menggantung dirimu? Aula pembelajaran Agung pecah dan keributan semakin besar, membuat beberapa murid imperial preceptor saling memandang dengan cemas. Sesaat kemudian, Kanselir Basan tiba-tiba tertawa dan berkata, Baiklah, baiklah, berhentilah bertengkar. Kita tidak dapat membuat keputusan, tetapi tidak adakah orang yang menembak di sini? Kanselir Agung, bagaimana menurut Anda? Semua orang memandangi Patriark Muda yang sedang duduk di kursi Sein. Sang Patriark Muda menggosok pelipisnya, jelas menunjukkan bahwa ia mengalami sakit kepala akibat pertengkaran mereka. Dia berkata, Murid imperial preceptor bukan sarjana kekaisaran. Jika murid imperial preceptor adalah untuk bertarung dan memenangkan Daozi dari Dao Sekte, Dao Sekte masih akan mengambil kesempatan untuk memberontak. Dalam hal ini, mereka akan memiliki alasan yang baik untuk memberontak dan membuat kerajaan kita tenggelam ke dalam keadaan pasif. Karena itu, mari ajak imperial preceptor berakhir. Semua orang sedikit terkejut, tidak mengerti arti dari ini. Bahkan beberapa murid imperial preceptor mengungkapkan ekspresi kebingungan. Orang-orang di Dao Sekte semuanya berkepala babi. Sang Patriark Muda berdiri dan tersenyum, mereka hanya mengakui logika yang keras kepala dan jika kita menipu dan menipu mereka, kita tidak akan mampu melakukannya. Dalam hal ini, kita akan menggunakan pedang dan tombak nyata. Sudah menjadi sementara sejak imperial preceptor memberi ceramah di imperial cholege kita kan. Di masa lalu, dia masih sering datang untuk memberikan jalannya, keterampilan pedang, dan seni surgawi. Ada beberapa sarjana yang masih dianggap setengah dari murid-muridnya. Anda harus kembali dan mengundang penasihat kekaisaran untuk mengajar para sarjana kekaisaran. Beberapa murid imperial preceptor tertegun sesaat dan membungku untuk mengakui. Mereka kemudian meninggalkan Ola dan naik ke kapal untuk pergi. Kanselir Basan tampak termenung dan tersenyum, Kanselir Besar, apa maksudmu membiarkan imperial preceptor datang untuk mengajarkan keterampilan pedangnya dan seni surgawi lalu membiarkan siswa imperial cholege mengalahkan Daozi dari Daosek. Sang Patriark muda menganggupkan kepalanya sambil tersenyum. Kanselir Basan mengangkat tiga jari dan berkata, Tiga hari, hanya ada tiga hari. Orang tua, untuk imperial preceptor mengajarkan seorang jenius yang dapat mengalahkan Daozi dari Daosek T dalam tiga hari. Apakah Anda bahkan percaya itu bisa terjadi? Aku percaya. Sang Patriark muda tersenyum, Basan, jangan meremehkan apa yang dapat dilakukan oleh penasihat kekaisaran. Dia adalah orang nomor satu di bawah para dewa dan kemampuannya jauh melebihi apa yang dapat Anda bayangkan. Lebih lanjut. Dia datang ke depan Ola pembelajaran tertinggi dan memandang gerbang gunung di bawah gunung, mencibir pada dirinya sendiri, ini tidak akan bangun lebih awal kecuali ada manfaatnya. Saya pikir dia tidak akan bisa menahan diri kembali ke bersaing dengan Daozi dari Dao Sekte, tidak akan pernah saya harapkan dia begitu baik dalam menjaga ketenangannya. Itu juga, dia telah mendapatkan tawaran dengan mengundang imperial preceptor selama ini. Imperial Preceptor Manor. Kanselir besar mengundang saya untuk memberi kuliah. Eternal Peace imperial preceptor mendengar kata-kata beberapa murid ini dan sedikit terpana, apa yang rubah tua ini lakukan. Hanya masalah mencap segel untuk membawa Anda sebagai sarjana imperial colege. Apakah ada kebutuhan bagi saya untuk pergi lebih? Seorang murid menjelaskan, Kanselir Agum berarti bahwa Dao Sekte hanya mengakui logika yang keras kepala dan jika mereka tahu kami adalah murid-murid tuan, mereka pasti tidak akan mengakuinya dan mengambil kesempatan untuk memberontak. Imperial Preceptor tersenyum, Dao Sekte memang berkepala babi. Saya telah bertemu Dao Master sebelumnya di tahun-tahun awal saya dan dia memang memiliki temperamen yang buruk dan hanya mengakui logika yang keras kepala. Oh, baiklah, saya akan pergi. Undang Raja Racun kecil ke sini. Fu Yuan Xing datang dan Imperial Preceptor memberinya belati, kamu melihat lukaku sebelumnya jadi sekarang meniru di tubuh saya, membuatnya lebih realistis. Fu Yuan Xing melompat kaget, dia memegang belati dan mengukir dadanya, membuat Eternal Peace Imperial Preceptor semuanya berdarah. Dia kemudian menggunakan darah sebagai pewarna untuk membuat luka lebih realistis. Biarkan lukanya berbau busuk. Tatapan Preceptor Imperial Eternal Peace berkedip dan berkata. Fu Yuan Xing menaburkan bubuk di lukanya dan membuat luka itu berbau tidak enak tetapi tidak terlalu berat. Eternal Peace Imperial Preceptor lalu berkata, sekarang tambahkan beberapa parfum. Fu Yuan Xing mengikuti apa yang dia katakan dan menyebarkan beberapa parfum di atasnya untuk menggunakan wewangian untuk menutupi bau busuk. Eternal Peace Imperial Preceptor kemudian berganti pakaian dan berpikir sebelum memerintahkan seseorang untuk membawa pemerah pipi dan bedak. Dia kemudian memerintahkan seorang gadis pelayan untuk membuatnya tidak sakit. Setelah semuanya selesai, Preceptor Imperial Eternal Peace tersenyum dan bertanya, sekarang bisakah kita bersembunyi dari mata dan telinga para pengkhianat pemberontak? Fu Yuan Xing tersenyum, apa yang Anda maksud adalah bahwa ada pengkhianat pemberontak di Imperial Chol Lege? Dalam hal ini, yang terbaik bagi Imperial Preceptor untuk membawa beberapa ahli, dengan cara itu Anda akan terlihat kurang percaya diri. Imperial Chol Lege menjadi sangat besar sehingga secara alami akan ada beberapa pengkhianat pemberontak di antara mereka. Eternal Peace Imperial Preceptor mengerti apa yang dia maksud dan berkata, namun, ini adalah ibu kota, yang berani membunuh saya di sini. Adapun Imperial Chol Lege, ada lebih banyak ahli di sana daripada istana dan tidak perlu membawa ahli. Ikuti bersama, sehingga janda permaisuri tidak akan mengambil kesempatan untuk bergegas masuk dan membunuhmu. Fu Yuan Xing menghela nafas lega. Awalnya dia berharap bahwa Eternal Peace Imperial Preceptor akan membawanya serta untuk mencegah janda kaisar mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Tiba-tiba bel berbunyi di Imperial Chol Lege dan bergema di seluruh gunung. Sebagian besar ulama kekaisaran yang menunggu di depan gerbang gunung mendengar bel berbunyi dan mereka semua segera naik gunung. Qin Mu Bingung dan Ling Yuksiu menjelaskan kepadanya, ini adalah lonceng yang memanggil semua ulama kekaisaran untuk berkumpul. Setelah bel terdengar, semua akan berkumpul di depan aula pembelajaran tertinggi. Kanselir besar kemungkinan besar memiliki sesuatu untuk mengatakan. Wei Yong bertanya dengan cemas, mungkinkah karena kita tidak bisa mengalahkan Dao Zi dari sekte Dao ini sehingga Imperial Chol Lege akan dibubarkan. Sebagian besar ulama memandangnya dengan marah dan Wei Yong segera menarik kembali kepalanya. Ketika dia naik ke gunung, dia bisa melihat kerumunan besar di depan Hall of Supreme Learning. Tidak peduli apakah itu royalti atau rakyat jelata, mereka semua berkumpul di sini. Setelah beberapa saat kemudian, semua orang sudah berkumpul dan Patriark muda itu tersenyum, Imperial Preceptor, tolong. Bab 135 Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi muncul di depan Hall of Supreme Learning dan tersenyum, Kanselir Agung, dalam hal ini, saya akan melangkahi otoritas saya. Fu Yuan Xing mengikuti di belakangnya dan melihat sekeliling. Dia mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, yang mana adik laki-lakiku yang kecil. Ketika Kinmu mendetoksifikasi seribu peluang racun pada janda permaisuri, dia melihat penampilan Kinmu di mata bak. Namun, ada terlalu banyak orang di sini dan dia tidak dapat menemukan lokasi Kinmu dalam waktu singkat. Sang Patriark muda tersenyum, kamu awalnya datang ke sini dari waktu ke waktu untuk menjadi direktorat untuk mengajar para cendikiawan. Hanya saja kamu tidak datang beberapa tahun terakhir ini sehingga kamu tidak bisa dianggap melampaui wewenangmu. Tolong. Eternal Peace Imperial Preceptor datang ke depan platform dan melihat sekeliling, sulit untuk menolak keramahan Grand Chancelor yang luar biasa. Saya akan membuka forum dan berbicara tentang pedang dan saya hanya akan berbicara selama dua hari dan tidak menyentuh pada istirahat. Kanselir Basan bergumam pelan, bukankah sudah tiga hari? Patriark muda itu meliriknya dan berkata, Daosek hanya akan memblokir gerbang Imperial Cholege kami selama tiga hari. Sekarang setengah hari sudah berlalu jadi jika Imperial Preceptor akan berbicara selama tiga hari, itu akan sangat terlambat. Kanselir Basan menghela nafas, sangat sulit bagi Imperial Preceptor untuk datang dan memberikan ceramah namun dia tidak dapat berbicara selama lebih dari dua hari, sungguh disayangkan. Imperial Preceptor yang memberikan ceramah secara pribadi setara dengan rulai dari biara tunder celap besar yang menjelaskan tulisan suci, Dao Master of Daosekte memberikan keterampilannya dan guru pemujaan dari Heavenly Devil Chult menyebarkan doktrin. Seberapa sulit untuk didapat? Eternal Peace Imperial Preceptor perlahan-lahan berjalan turun dari peron dan berkata dengan santai, Apa itu pedang? Apakah sifat pedang ditentukan oleh bentuk tetap? Saya sangat tidak setuju. Beberapa orang mengatakan bahwa ada banyak gerakan dalam pedang dan beberapa orang-orang mengatakan bahwa hanya ada 14 gerakan, tikaman, sentil, lambaikan, ombak, retas, sodok, sodokan, pari, lengkung, sapu, sapu, angkat, sadap dan cukur. Ini juga salah paham. Dia berjalan turun dan sebagian besar cendikiawan di bawah ini langsung merasakan tekanan pada mereka. Seolah-olah pedang yang sangat tajam tergantung di atas kepala mereka dan akan membelah mereka menjadi dua. Momentum tak tertandingi semacam itu tampaknya ingin merobek tubuh mereka, embryo roh mereka, kesadaran mereka dan jiwa mereka. Jika pedang itu tetap, itu tidak akan lagi menjadi sebuah jalan. Jalan itu tidak terbatas jadi bagaimana mungkin itu hanya memiliki 14 langkah. Dia berjalan selangkah demi selangkah dan tekanannya semakin besar tetapi suaranya tenang. Tiba-tiba suaranya seperti pedang tajam menusuk ke telinga semua orang, pedang, mengapa itu tidak bisa terdengar? Mengapa pedang tidak bisa menjadi cahaya? Mengapa tidak bisa berwarna? Mengapa tidak bisa menjadi ki yang vital? Mengapa bisa apakah itu tatapan? Tatapannya menyapu sebagian besar wajah cendikiawan dan banyak cendikiawan tidak bisa menahan menghunuskan pedang mereka untuk memblokir namun mereka tidak menghalangi sama sekali, membuat mereka berkeringat dingin. Pengajar imperial perdamaian abadi tersenyum, jadi, apakah pedang hanya memiliki 14 gerakan? Keringat dingin muncul di dahi Kinmu dan hanya sekarang dia menyadari betapa kuatnya perintis kekaisaran perdamaian abadi. Kepala desa mengajarinya 14 langkah paling dasar dari teknik pedang dan Kinmu mengubah teknik pedang mendasar ini menjadi angka. Dia bisa meniru gerakan apapun selama dia melihatnya sekali. Pada saat itu, Kinmu mengira itu adalah puncak pedang. Dan sekarang, Eternal Peace Imperial Preceptor jelas telah menemukan jalan baru untuk dirinya sendiri pada fondasi tradisional keterampilan pedang dan telah lebih jauh mengembangkan keterampilan pedang tradisional. Pemikirannya bahkan lebih luas dan dengan demikian ia telah menciptakan bentuk pedang fundamental lain di luar 14 bentuk pedang fundamental. Sebuah prestasi yang luar biasa, tidak heran dia adalah orang nomor satu di bawah dewa. Kinmu berseru tanpa henti dalam kekaguman di dalam hatinya. Pemikiran Imperial Eternal Peace Imperial terlalu maju dari masanya. Atau mungkin itu tidak bisa dikatakan lebih dulu daripada masanya dan sebaliknya, dialah yang mendorong generasi ini ke depan, mendorong jalan, keterampilan, dan seni surgawi untuk bergerak maju, mendorong orang-orang dari generasi ini ke depan. Karena itu aku telah membuat beberapa gerakan berdasarkan 14 teknik dasar pedang. Selama dua hari ke depan, aku akan mengajarimu beberapa teknik dasar pedang ini dan aku tidak akan berbicara tentang teknik pedang lain sama sekali. Eternal Peace Imperial Preceptor berhenti dan senyum di wajahnya menghilang ketika ekspresinya berubah serius, tapi sebelum kita mulai, aku ingin kau melupakan bentuk pedangmu. Pedang bisa ringan, bisa suara, bisa berwarna dan bisa menjadi karena itu, pedang tidak perlu memiliki bentuk yang tetap. Ini bisa panjang, pendek, keras, bisa lunak dan bisa menyerang dari sudut manapun. Jika Anda bisa melupakan bentuk pedang, kamu bisa belajar skill pedangku. Gerakan pertama dari skill pedangku, Spiral. Ujung jarinya bergerak dan langsung ada kivital yang tak terhitung jumlahnya yang seperti lampu pedang yang melonjak. Mereka berubah menjadi pilar pedang dan menusuk ke depan, ini spiral. Ini adalah salah satu gerakan dalam keterampilan pedang enam arah besar dan tampak seperti tusukan tetapi pilar pedang sebenarnya dibentuk oleh tak terhitung lampu pedang yang berputar-putar di sekitar satu sama lain. Lampu pedang ini terus bergerak dan terus mengubah posisi mereka. Kinmu telah melihat keterampilan pedang yang sama dari kuping, namun, apa yang dieksekusi kuping adalah peretasan. Tusukan dan retas semua tampak seperti gerakan pedang dasar tetapi apa yang membentuk gerakan pedang di dalamnya sebenarnya adalah bentuk pedang Spiral Eternal Peace Imperial Preceptor. Masih ada perbedaan antara bentuk pedang Spiral dan bentuk pedang Koil dari bentuk pedang dasar 14. Koil Swat Foam mengerahkan kekuatan pada gagang pedang untuk melilit senjata lawan sementara Spiral Swat Foam mengumpulkan kekuatan untuk melancarkan serangan yang mengguncang dunia. Perbedaan terbesar antara bentuk pedang Spiral yang Eternal Peace Imperial Preceptor telah dieksekusi dan kuping adalah bahwa setiap pedang di pilar pedang Eternal Peace Imperial Preceptor memiliki transformasi yang berbeda sementara tidak ada transformasi pada pedang ketika kuping mengendalikan pedangnya, oleh karena itu ia dikalahkan oleh Dao Zi Lin Suan dengan kocokan ekor kuda yang digunakan sebagai pedang. Jika itu adalah Eternal Peace Imperial Preceptor, dia bisa saja memblokir kocokan ekor kuda Dao Zi Lin Suan. Tidak hanya itu, dari apa yang bisa dilihat kinmu, pedang Preceptor Imperial Eternal bergerak secara keseluruhan. Pilar pedangnya dibentuk oleh cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya dan setiap cahaya pedang adalah seorang individu tetapi ketika dia menikam, mereka semua menikam secara keseluruhan. Jika seseorang ingin mematahkan gerakan pedang ini seperti miliknya, mereka harus mengatasi kekuatan pilar pedang ketika menghadapinya. Hanya dengan begitu mereka dapat memecahkan setiap cahaya pedang di pilar pedang. Metode Dao Zi Lin Suan yang digunakan untuk menangani kuping benar-benar tidak berguna melawannya. Yayasan Eternal Peace Imperial Preceptor sekuat milikku dan bahkan jauh lebih solid dari Dao Zi Lin Suan. Kinmu tercengang. Bagaimana bisa ada keberadaan seperti itu? Dia benar-benar seperti Dewa Surgawi. Eternal Peace Imperial Preceptor dengan cermat menjelaskan kunci untuk mengerahkan kekuatan formulir pedang spiral dan itu sangat rincin. Itu memberi Kinmu perasaan seolah-olah kepala desa mengajarinya teknik pedang. Bentuk pedang spiral adalah perpanjangan dari teknik pedang fundamental dan teknik pedang fundamental Kinmu 14 sudah sangat solid dan setelah melalui ajaran kepala desa, tidak sulit baginya untuk mempelajari formulir pedang spiral ini. Sebuah isyarat yang diperlukan baginya untuk dipahami dan diperjelas, membuatnya mendengarkan seolah-olah dia mabuk dan terpana. Namun, itu hanya dia. Yang lain semua merenungkan dengan keras ketika mereka mendengar penjelasan Eternal Peace Imperial Preceptor. Ada beberapa yang bahkan tidak repot untuk berpikir dan hanya menghafalnya dengan cermat. Ada juga beberapa yang menggunakan kivital untuk mengontrol pena untuk dengan cepat mencatat kata-kata Eternal Peace Imperial Preceptor dan berencana untuk perlahan-lahan memahaminya di masa depan. Mereka yang bisa memahami dan memahaminya sepenuhnya masih ada minoritas. Sebagian besar orang bingung. Eternal Peace Imperial Preceptor selesai menjelaskan formulir pedang spiral dan berkata, Cendikiawan, sekarang kamu bisa mencoba untuk mengeksekusinya sekali. Sebagian besar direktorat, sekretaris, dan kanselir semua membangkitkan semangat mereka. Mereka juga mendengarkan ceramah tadi dan terpesona, namun mereka tidak punya pilihan selain membangkitkan semangat mereka saat tatapan mereka mendarat di atas tubuh ribuan Cendikiawan. Alasan Imperial Preceptor ingin membiarkan mereka mencobanya sebenarnya karena dia ingin melihat apakah ada individu di antara orang-orang ini yang pantas diperhatikan. Mereka yang memiliki pemahaman yang kuat harus dipilih untuk menantang Dao Zi Lin Suan dua hari kemudian. Di depan Hall of Supreme Learning, para Cendikiawan mulai mencoba dengan kikuk dan mencoba mengubah ki vital mereka sendiri menjadi pedang ki untuk mengeksekusi formulir pedang spiral. Ada beberapa orang yang tidak bisa mengendalikan ki pedang dan ki vital mereka hancur, melesat ke segala arah dan hampir menyakiti para ulama di samping mereka, menimbulkan keributan. Ada juga orang-orang yang mengumpulkan ki sebagai pilar pedang, tetapi ketika mereka mengendalikan pedang ki untuk berputar di sekitar pusat, mereka tidak akan berputar tidak peduli apa dan terus jalan lurus. Ada juga banyak praktisi seni surgawi yang telah mempelajari keterampilan pedang enam arah besar yang diajarkan oleh Imperial Cholege. Grid Six Direction Sword Skill pada awalnya diciptakan oleh Eternal Peace Imperial Preceptor dan karena mereka telah mempelajarinya sebelumnya, eksekusi mereka secara alami tampak sama. Ada juga beberapa orang yang telah menerima saran Eternal Peace Imperial Preceptor dan keterampilan pedang mereka naik ke tingkat lain. Meskipun tidak ada samadhi dari formulir pedang spiral, tetapi kekuatan mereka telah dibangkitkan dengan sangat besar. Ada juga beberapa orang yang sangat cerdas dan meskipun mereka belum belajar formulir pedang spiral sebelumnya, mereka masih dapat memahami bagian dari kedalaman di dalamnya setelah ajaran. Mereka mengeksekusi pilar pedang dan meskipun transformasi keterampilan pedang mereka masih kasar, setiap kali mereka mengeksekusi itu, itu akan menjadi lebih dan lebih gesit. Kin Mu juga mencoba untuk mengeksekusi formulir pedang spiral tapi dia segera mengerutkan kening saat dia menatap kosong pada utas vital ki miliknya. Ki vital orang lain sehalus rambut sehingga ketika mereka mengeksekusi pilar pedang mereka, itu dibentuk oleh ki pedang yang tak tertandingi. Sementara itu, benang ki vitalnya setebal lengan dan dia harus menggunakan vital ki, yang begitu tebal untuk mengeksekusi spiral swat form. Seberapa tebal tiang pedang itu? Pemuda itu menggelengkan kepalanya. Pilar pedang tebal seperti itu tidak akan lagi menjadi pilar pedang dan sebaliknya harus disebut gunung pedang. Menusuk dengan gunung yang terbentuk dari pedang ki. Meskipun ki vital ku padat, tetap tidak sepadat itu. Aku tidak bisa mengeksekusi gunung pedang seperti itu. Di samping Kin Mu, bahkan rubah kecil sedang belajar bentuk pedang spiral yang terlihat sangat otentik. Wei Yong, Yun Ke dan yang lainnya sudah mencoba membuat pedang ki berputar, dengan Ling Yuksiu dan Chen Wanyun berkembang tercepat. Hanya dia menatap kosong ke udara. Setelah beberapa waktu, Kin Mu mencoba melepaskan, benang ki vital, setebal lengan dan berpikir pada dirinya sendiri, karena itu tidak bisa, dalam hal itu, bisakah saya menggunakan spiral swat form untuk menghancurkan benang ki vital saya? Begitu dia memikirkannya, dia segera melakukannya dan mencoba metode yang diajarkan pengajar kekaisaran perdamaian abadi untuk meruntuhkan utas vitalnya dengan penuh semangat. Ki vitalnya kuat dan sangat murni itulah sebabnya sulit untuk memperbaikinya menjadi utas. Terutama setelah dia mempelajari rahasia hati eliksir, ki vitalnya menjadi lebih murni dan lebih murni. Tidak ada seorang pun di desa yang mengajarinya cara menyaring ki menjadi benang karena yang memiliki pencapaian tertinggi dalam teknik pedang adalah kepala desa. Namun, kepala desa hanya mengajarinya satu gerakan pedang dan empat belas bentuk pedang, mengabaikan semua yang lain tanpa kecuali dan membiarkan, utas vital ki, kinmu tumbuh lebih kuat. Sedikit inspirasi melintas di benak kinmu kali ini dan merasa bahwa dia pasti akan berhasil menggunakan spiral swat form untuk menyaring ki menjadi benang. Bentuk pedang spiral yang diajarkan oleh Eternal Peace Imperial Preceptor benar-benar luar biasa dan dia mendapatkan trik dengan sangat cepat, mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Di depan Hall of Supreme Learning, tatapan patriark muda mendarat di kinmu dan tidak bisa membantu sedikit mengernyit, apa ini melakukan mengutak atik tongkat daripada belajar teknik pedang. Tidak jauh dari sana, Chen Wanyun memandang tongkat ki vital kinmu dan tersenyum, dia mungkin kuat tetapi pemahamannya begitu-begitu dan jauh dari milikku. Pada saat ini, kinmu tiba-tiba berubah menjadi liar dengan suka cita dan tertawa terbahak-bahak. Dengan suaranya yang seperti guntur, suaranya bergema di seluruh tempat, sudah selesai, akhirnya sudah selesai. Langit tidak buta, aku akhirnya memperbaiki benang ki vital. Bab 136, tidur sambil berjalan. Di depan Hall of Supreme Learning, ribuan cendikiawan bersama dengan direktorat, sekretaris, dan kanselir semuanya terkejut dan melihat ke arah sumber tawa. Seorang sarjana bingung dan bertanya, apa yang telah disempurnakannya? Seorang sarjana di sampingnya juga sedikit bingung, saya pikir dia mengatakan vital kitret. Saya mungkin salah dengar. Para direktur, sekretaris, dan kanselir itu memiliki ekspresi canggung karena mereka berada di antara tawa dan air mata. Kanselir Basan tertawa terbahak-bahak dan berkata, anak kecil yang menarik. Benang vital ki adalah dasar dari semua keterampilan pedang. Jika dia bahkan tidak memperbaiki benang vital ki, bagaimana dia bisa menjadi sarjana di Imperial Chol Lege kita? Penguji mana yang melakukannya? Dia menyuap untuk masuk. Kanselir Basan, kamu sebelumnya tidak ada di Imperial Chol Lege sehingga kamu tidak mengenalnya. Seorang direktorat tersenyum dan menjelaskan, ini disebut Kin Mu, orang yang ditinggalkan dari reruntuhan besar. Dia mengalahkan Daois Ling Yun dan terpilih sebagai sarjana kekaisaran oleh kaisar sendiri. Siapa yang berani tidak membiarkannya masuk setelah dipilih oleh kaisar? Orang yang ditinggalkan dari reruntuhan besar mengalahkan Ling Yun dan dipilih oleh kaisar. Kanselir Basan memandangi Daois Ling Yun dan mencibir, Ling Yun, apakah kamu meremehkannya? Apakah kaisar juga disuap? Daois Ling Yun merasa malu dan marah pada saat bersamaan. Saat itu ia dihancurkan dari Hall of Pure yang dan dua kasus pedang dikosongkan dari menikamnya, membuatnya kehilangan muka di depan kaisar, menteri sipil dan militer serta kolega dan cendikiawan ini. Apakah ini masih disebut mudah? Apakah ada suap semacam ini dan menjadi mudah? Bukankah harganya agak terlalu tinggi? Namun, Basan bagaimanapun juga adalah seorang kanselir dan orang yang hanya lebih rendah dari kanselir besar, oleh karena itu ia harus berhati-hati menyinggung perasaannya. Dia hanya bisa menarik wajah panjang dan diam agar dia tidak mendapat masalah. Kanselir Basan ini adalah pengeras suara terkenal di Imperial Chol Lege, setelah semua, tidak memberikan wajah ketika meledak. Sebagian besar rumor dan berita sampah di Imperial Chol Lege pada dasarnya disebarkan olehnya. Itu sebabnya dia juga diam-diam dikenal sebagai, Jika dia bertengkar dengannya, bahkan ayam di kandang ayam akan tahu tentang perbuatannya yang memalukan pada hari berikutnya. Sementara itu, Fu Yuan Xing yang berada di kejauhan terkejut, itu adik laki-lakiku yang junior dari guru yang sama. Dia terlihat sangat bodoh. Sekarang Tuan sangat tidak berguna, untuk benar-benar menemukan angsa bodoh seperti itu yang kelihatan seperti penurut. Berkultivasi dengan susah payah 7 hingga 8 tahun, akhirnya aku memperbaiki benang ki vitalku. Qin Mu tidak dapat menahan kegembiraannya dan merasa sulit untuk menyembunyikan kegembiraan di hatinya saat dia melihat benang ki penting di depan wajahnya. Sekarang dia akhirnya tidak bisa mengeksekusi, benang ki vital, yang sangat tebal, sekarang benang ki vitalnya juga bisa menjadi sangat indah. Di antara jari-jarinya dan telapak tangannya, benang ki vitalnya mengalir dengan lembut dan setipis rambut yang sangat sempurna. Jika seseorang mengamati dengan ama, mereka bisa melihat bahwa utas ki vital ini dari Qin Mu berbeda dari yang lain. Benang ki vital ini sebenarnya dibentuk oleh banyak pedang ki yang tak tertandingi dan setiap pedang terus berubah dan berputar-putar. Namun, ketika benang vital ki bergerak, benang itu masih sangat gesit, sangat gesit sehingga tidak ada yang akan memperhatikan bahwa benang vital ki sebenarnya memiliki struktur. Aku bertanya-tanya sejauh mana benang ki vitalku bisa dieksekusi. Qin Mu melihat sekeliling dan ingin mencoba seberapa jauh dia dapat memperpanjang utas ki vitalnya. Ketika tatapannya tiba-tiba menyapu Eternal Peace Imperial Preceptor, dia sedikit terkejut. Eternal Peace Imperial Preceptor sedang menatap tangannya dan tatapannya mendarat di benang ki vital yang bergerak di sekitar jari dan telapak tangannya. Dia sepertinya merasakan tatapan Qin Mu dan sedikit mengangkat tatapannya, menyebabkan kedua tatapan mereka bertemu. Eternal Peace Imperial Preceptor tersenyum dan berkata dengan suara rendah, menarik. Qin Mu menarik pandangannya dan menyerah pada idenya. Ada terlalu banyak orang di sini sehingga dia tidak dapat mengujinya. Eternal Peace Imperial Preceptor menunggu beberapa saat lagi dan berkata, baiklah. Sekarang aku akan mengajari kalian jenis kedua bentuk dasar pedang, bentuk pedang berenang. Pedang tidak dibatasi saat terbang di udara dan bentuk pedang juga karena itu pedang yang tidak terbatas dapat berenang, seperti naga yang berenang, seperti ular yang berenang, seperti ikan yang berenang, seperti burung phoenix yang membumbung di udara, seperti makhluk abadi yang menginjak udara. Jadi mengapa kita harus dengan kaku berpegang teguh pada teknik dasar pedang kita pendahulu? Kroh Qin Mu bergetar. Teknik pedang dasar kedua yang didirikan Eternal Peace Imperial Preceptor masih seperti menghirup udara segar untuk semua orang, memperluas cakrawala mereka. Seolah-olah sebuah pintu didorong terbuka dan mereka bisa melihat dunia yang jauh lebih luas. Aku benar untuk datang ke Imperial Chol Lege. Patriark memiliki pandangan jauh ke depan, pikirnya dalam hati. Di depan gerbang gunung, dan Yang Zi mengangkat kepalanya dan melihat ke atas untuk melihat lapisan-lapisan istana di gunung Batu Giok, tampak sangat dalam. Ada vegetasi lebat di gunung yang diwarnai Giok oleh Ki dari Sembilan Naga. Sementara itu, angin membawa suara Eternal Peace Imperial Preceptor sesekali yang terdiri dari satu atau dua kalimat dan setelah dia mendengarnya, dia hanya merasa semuanya menjadi jelas. Paman Senior dan Yang Zi Dao Zi Lin Suan juga samar-samar mendengar suara yang datang dari gunung dan ragu-ragu sesaat sebelum bertanya, apakah orang yang memberi ceramah di atas Gunung Eternal Peace Imperial Preceptor. Saya hanya mendengar satu atau dua kalimat darinya dan mendapat manfaat besar dari mereka berlawanan dengan harapan, aku merasa dia. Dan Yang Zi tersenyum dan berkata, tidak apa-apa untuk dikatakan. Dao Zi Lin Suan mengerahkan keberaniannya dan berkata, meskipun saya belum sepenuhnya mendengar kata-kata yang dia katakan untuk mengajar para ulama, keterampilan pedangnya memang mencapai ranah yang tak terbayangkan. Meskipun teknik yang diberikan dari Dao Sek kita telah mendalam detail yang konkret dan termasuk semuanya, pemahamannya telah melampaui Dao Sek kami. Murid merasa bahwa mungkin Imperial Preceptor benar-benar berpikir untuk mendorong pengembangan jalan, keterampilan dan seni surgawi. Dalam hal ini, mengapa kita harus memblokir gerbang? Dan Yang Zi tersenyum, Dao Zi, selain mendengarkan kata-kata seseorang, Anda juga perlu memperhatikan perbuatan seseorang, ini adalah cara hidup. Tidak ada yang menyangkal bakat pengajar kekaisaran perdamaian abadi. Saat itu ketika ia bertemu Dao Master, Dao Master juga mengharapkannya menjadi jenius yang muncul sekali setiap 500 tahun dan menjadi orang suci di masa depan. Ini menunjukkan seberapa tinggi Dao Master telah mengevaluasinya. Tetapi apa yang terjadi jika dia tidak menjadi orang suci dan menjadi jahat? Dao Zi Lin Suan bingung. Dan Yang Zi mencibir, dengan kekuatannya, dia benar-benar bisa mendorong jalan, keterampilan dan seni surgawi ke dalam gerakan tetapi dia memiliki ambisi serigala liar dan ingin menaklukkan semua sekte dan tidak memberi mereka cara untuk bertahan hidup. Ini adalah salah satu dari poin kedua adalah Eternal Peace Imperial Preceptor sebenarnya menggunakan ajaran Heavenly Devil Chult. Heavenly Devil Chult setara dengan jalan palsu dengan nama santo palsu yang benar-benar hanya mengolah jalan setan. Eternal Peace Imperial Preceptor bersekongkol dengan Heavenly Devil Chult dan merupakan musuh dari jalan ortodoks kita. Hati Dao Zi Lin Suan bergetar ketakutan dan berkata, baik dan jahat tidak bisa hidup berdampingan. Dengan dia bergaul dengan jalan iblis, semakin berbakat dia, semakin mengancam dia akan. Dan Yang Zi menganggup dan berkata, dia membuka sekolah dasar, Perguruan Tinggi, dan Imperial Chol Lege. Ini memang memiliki manfaat tetapi ada juga kerugiannya. Dao Guru mulai mengajar Anda ketika Anda masih kecil, dan sekarang Anda masih belajar dari Dao Master. Mungkinkah sekolah dasar, Perguruan Tinggi, dan Imperial Chol Lege Eternal Peace Imperial, serta guru dan direktorat tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan yang sama dengan yang dimiliki Dao Master? Pengajar Imperial Eternal Peace membuka sekolah dasar, Perguruan Tinggi, dan Imperial Chol Lege mungkin tampak seperti memberi banyak orang kesempatan untuk berkultivasi menjadi para ahli tetapi juga menyita jalan bagi para jenius. Ini adalah alasan utama mengapa Dao Sek kita menentangnya. Ekspresinya berubah suram ketika ia melanjutkan, jalan, keterampilan, dan seni surgawi didorong ke dalam gerakan oleh para jenius, seorang jenius seperti Eternal Peace Imperial Preceptor. Sebagian besar orang menjalani seluruh hidup mereka secara biasa dan hanya tahu cara belajar dan menggunakan, memiliki tidak ada inisiatif atau dorongan untuk membuka cakrawala baru, Eternal Peace Imperial Preceptor menciptakan tragedi yang mendalam dan tahan lama untuk memutuskan jalan bagi para jenius. Dengan mempopulerkan sekolah dasar, akademi, dan Imperial Chol Lege ini, semua orang akan menjadi ahli sejenak dan menjadi sangat luar biasa. Namun, semua orang akan tanpa pencapaian, seperti membuat kuebulan yang semuanya dari cetakan yang sama. Siapa yang dapat menumbuhkan bakat seperti Dao Si? Ada alasan bagi sekte untuk ada dan jika dia tidak melihat ini, Dao kita sekte akan mengikrarkan hidup kita sebagai musuhnya. Dao Zilin Xuan mengerti dan hatinya menyala dengan keinginan untuk berperang. Dan Yang Zi tersenyum, Anda dapat melihat Eternal Peace Imperial Preceptor sebagai musuh tetapi Anda tidak bisa berdiri di jalurnya, keterampilan dan seni surgawi untuk menghindari ruang lingkup Anda menjadi dangkal. Kuliah tentang pengajar kekaisaran perdamaian abadi ini berlangsung selama dua hari penuh tanpa istirahat. Ada banyak orang yang tidak bisa bertahan lebih lama dan menjadi mengantuk. Ada beberapa yang baru saja tidur di depan Hall of Supreme Learning dan ada beberapa yang kembali beristirahat. Kinmu dan beberapa sarjana lain yang memiliki kultivasi yang padat masih penuh dengan kehidupan dan mendengarkan ceramahnya dengan penuh perhatian. Hanya saja dia berasal dari alam lima elemen dan orang lain adalah praktisi seni surgawi dari enam arah dan tujuh bintang alam. Bentuk dasar pedang ketiga yang dibicarakan Eternal Peace Imperial Preceptor disebut drill yang juga sangat aneh. Ketika satu pedang digunakan, ujung pedang akan dengan cepat berputar dan bagus untuk menembus semua keterampilan defensif seperti tubuh berlian. Sementara itu, ketika banyak pedang digunakan, itu bahkan lebih menakutkan. Banyak pedang akan membentuk formulir pedang bor besar yang bisa menembus apapun. Dalam dua hari, dia hanya berbicara tentang tiga bentuk pedang ini dan tidak mengajarkan hal lain. Dia sebaliknya membiarkan para ulama kekaisaran untuk mengajukan lebih banyak pertanyaan baginya untuk menjawab. Ketika dia selesai menjawab semua pertanyaan, Eternal Peace Imperial Preceptor bangkit dan tersenyum kepada Patriark Muda itu, aku akan memberi para cendikiawan ini setengah hari untuk tidur, istirahat, dan ea. Lalu aku harus merepotkan kanselir besar untuk menangani hal-hal sesudahnya. Sang Patriark Muda tersenyum, dengan bakat Imperial Preceptor yang tak tertandingi, Apakah Anda menemukan bakat saat ini? Eternal Peace Imperial Preceptor menganggupkan kepalanya, hanya ada satu atau dua yang telah mendapatkan teknik pedangku. Kanselir Agung seharusnya bisa melihat siapa mereka. Benar? Apakah Anda benar-benar akan mengundurkan diri dan pergi? Sang Patriark Muda menganggupkan kepalanya, aku tidak punya waktu lama untuk hidup dan tidak perlu bagiku untuk berpegang teguh pada kekuasaan. Eternal Peace Imperial Preceptor menghela nafas dengan penyesalan, kapan kamu enggan menyerahkan kekuatanmu. Jika kamu ingin menjadi pejabat, aku bahkan bisa menyerahkan posisiku sebagai pengajar kekaisaran kepadamu. Hanya saja kamu tidak bersedia melakukannya. Kamu setengah tuanku dan jika kamu pergi, aku akan sangat sedih. Akan ada lebih sedikit orang sebagai teman dauku. Sang Patriark Muda tersenyum, tidak ada jamuan di dunia yang tidak pernah berakhir. Kita memasuki jamuan ketika kita lahir dan kita meninggalkan jamuan ketika kita mati. Sudah waktunya bagi Anda dan saya untuk berpisah. Eternal Peace Imperial Preceptor memandang ke arah langit dan bergumam, apakah benar-benar ada makhluk abadi di langit? Betapa indahnya jika Anda bisa menjadi abadi di langit dan melihat era ini yang Anda dan saya ciptakan. Dia menggelengkan kepalanya dan naik ke kapal yang perlahan-lahan berlayar menjauh dari Imperial Chol Lege. Para juru masak yang berantakan dari rumah masak mendorong troli mereka ke depan Hall of Supreme Learning dan meminta setiap sarjana untuk duduk di tanah dan makan di depan aula. Sang Patriark Muda kemudian memerintahkan semua sarjana untuk kembali ke tempat tinggal mereka untuk beristirahat selama setengah hari dan bangun ketika bel berbunyi. Kin Mu dan sisanya kembali ke tempat tinggal mereka dan ketika ia melewati tempat Chen Wanyun, ia melihat bahwa Chen Wanyun masih belum tidur dan saat ini sedang berlatih dengan rajin. Perlu belajar dari kakak senior Chen. Kin Mu sangat termotivasi dan kembali ke kediamannya untuk meletakkan rubah kecil yang sudah tidur. Dia kemudian perlahan-lahan menggerakkan langkah kakinya dan mengeksekusi overload body 3 elixir teknik. Kecepatannya secara bertahap menjadi lebih cepat dan lebih cepat saat ia tenggelam ke kondisi setengah tertidur saat berkultivasi. Tidak lama kemudian, Chen Wanyun mendengar deru dan melihat Kin Mu berlari melewati bagian depan pintunya. Dia segera mengejarnya hanya untuk melihat mata Kin Mu setengah tertutup saat dia berlari melintasi seluruh gunung dengan panik dan tidak bisa menahan diri untuk terpana, tidur sambil berjalan. Bab 137 Keadaan Kin Mu saat ini benar-benar terlihat seperti berjalan sambil tidur. Dia berlari dengan panik saat dia tertidur namun dia masih bisa melihat sekelilingnya dan menghindari halangan. Apa yang membuat Chen Wanyun bingung adalah ketika Kin Mu berlari, dia sebenarnya masih terus mengeksekusi keterampilan tinju dan keterampilan kakinya, meningkatkan angin dari pukulan yang kuat. Dari waktu ke waktu, ia mengeluarkan pisau pemotongan babi, meretas di sana-sini. Junior Bruder Kin memiliki kekuatan yang kuat namun dia masih bekerja lebih keras daripada yang lain, bahkan ketika dia tidur, dia tidak lupa untuk berlatih. Meskipun pemahamannya mungkin sedikit kurang, ketekunannya layak untuk dipelajari. Chen Wanyun sangat termotivasi dan kembali kekediamannya untuk berlatih dengan rajin. Namun, Kin Mu tidak sepenuhnya tertidur. Keadaannya berbeda dari tidur sambil berjalan dan ini adalah metode kultivasinya yang unik. Overload Body Tree Elixir teknik memiliki poin yang berbeda dalam kultivasi dibandingkan dengan orang normal. Ketika dia berlari sambil berkultivasi, kecepatan kultivasinya akan menjadi lebih cepat. Sementara itu, otaknya sedang beristirahat dan gerakan tinju dan kakinya dieksekusi semua oleh ingatan otot. Kin Mu telah mengandalkan metode kultivasi semacam ini untuk memungkinkan dirinya meningkatkan lompatan. Ketika dia datang ke kekaisaran perdamaian abadi, dia harus belajar kebiasaan sosial perdamaian abadi, dan itulah sebabnya dia tidak terus berkultivasi seperti ini lagi. Setelah Kin Mu berlari selama empat jam, dia bangun, merasa sangat segar. Pada saat ini, dia mendengar suara yang dikenalnya sambil tertawa, sudah cukup istirahat. Kin Mu segera berbalik dan menyapa, Patriot. Saat ini, tidak ada orang lain di gunung dan bahkan kanselir, direktorat, dan sekretaris semua pergi untuk beristirahat. Mereka juga mendengarkan cerama Imperial Preceptor selama dua hari tanpa istirahat dan perlu menyesuaikan diri. Sang Patriark muda tersenyum dan berkata, apa pendapatmu tentang kuliah Imperial Preceptor? Kin Mu berseru dengan kagum, Imperial Preceptor, keberadaan yang seperti dewa surgawi. Dia memikirkan apa yang orang biasa tidak berani pikirkan, dan dia melakukan apa yang orang biasa tidak berani lakukan. Dia memang tiada taraf. Sang Patriark muda berjalan menuruni gunung dan bertanya, seberapa banyak yang telah Anda pelajari tentang keterampilan pedang yang diajarkan oleh pengajar kerajaan. Aku tidak berani mengatakan bahwa aku telah mempelajarinya sepenuhnya, tetapi sampai batas tertentu pasti. Kin Mu melanjutkan, belajar pedang dari kepala desa, saya pikir saya sudah mendapatkan semua keterampilan pedang yang mendalam. Tidak pernah saya mengira masih ada sesuatu yang belum saya pelajari. Sang Patriark muda berkata, kalimat yang tidak ada akhirnya untuk belajar adalah salah dan seharusnya tidak ada akhir untuk menciptakan. Seseorang tidak dapat mencapai hanya dengan belajar, mempelajari seluruh hidup seseorang. Itu adalah ciptaan yang tidak memiliki batas. Anda, masih muda sekarang dan perlu menyerap hal-hal yang telah dibuat orang lain. Ketika pengetahuan Anda telah menumpuk sampai batas tertentu, Anda harus mencoba untuk membuat. Jika Anda selalu belajar, Anda akan selalu menjadi siswa tetapi begitu Anda membuat gerakan, Anda akan menjadi tuan. Ketika mereka sampai di depan tebing batu giyok, mereka hanya melihat seorang tua dan seorang tawis muda duduk di depan gerbang gunung imperial Chol Lege. Sang Patriark muda tampak tersenyum dan tidak tersenyum, saya telah mengundang imperial preceptor untuk berhotbah dan memberikan ceramah. Sekarang dia sudah berbicara selama dua hari dan Anda telah mendapat manfaat yang sangat besar, bukankah Anda tidak pergi? Kinmu menghela nafas, selama Patriark memberikan perintah, berani memuridkan tidak taat. Sang Patriark muda mencibir dan menendangnya ke tebing, membuatnya terdengar bagus. Mereka telah memblokir gerbang begitu lama dan saya tidak melihat Anda bergerak. Jika Anda tidak diberi manfaat seperti itu, apakah Anda akan begitu bersedia? Apakah kamu masih pergi? Kinmu mendarat di tanah dan menggosok pantatnya saat dia berjalan menuju gerbang gunung. Pada saat ini, tidak ada sarjana kekaisaran di sekitar gerbang gunung dan para ulama masih tidur dan beristirahat. Hanya dua taois yang tersisa di luar gerbang gunung. Tidak jauh dari sana juga ada binatang aneh yang menjaga gerbang gunung. Binatang itu memiliki kepala naga dan tubuh kilin. Itu dirantai dan sedang tidur siang. Daozi Lin Xuan melihat Kinmu berjalan dan hatinya sedikit bergetar. Dia memandang dan Yang Zi dan berkata, Paman senior. Dan Yang Zi mengangkat ke lopak matanya dan menatap Kinmu, Silahkan. Imperial Preceptor yang mengajar para sarjana hanya untuk merawat orang ini. Anda tidak perlu khawatir kehilangan. Daozi Lin Xuan mengerti dan berdiri untuk menyambut Kinmu. Aktivitas Ki mereka saling bersilangan dan mereka berdua berhenti membungkus sebagai salam. Kinmu berkata, Sarjana Imperial Kinmu bertemu Daozi Lin Xuan. Aku dari alam lima elemen. Daozi Lin Xuan menjawab dengan hormat, Daozi Lin Xuan bertemu dengan cendikiawan Kinmu. Saya dari enam arah alam dan saya akan menyegel enam arah surgawi harta karun saya. Dia menyegel enam arah harta surgawi dan Kinmu berkata, Apakah Daozi ingin menggunakan senjata? Dia mengeluarkan tongkat bambu dari punggungnya sebelum mengambil pisau pemotongan babi. Dia kemudian menurunkan palu besinya sebelum menurunkan Junior Protector Sword. Sama seperti Daozi Lin Xuan ingin mengatakan kapan, Dan Yang Zi tiba-tiba berkata, Tidak perlu senjata, cukup gunakan keterampilan, Seni surgawi, dan kecakapan tempur dekat. Daozi tidak mengerti dan meletakkan ekor kuda kocokannya ke bawah, Sejak saudara Kin mengatakan demikian, Saya tidak akan menggunakan senjata. Dan Yang Zi diam-diam menghela nafas lega dan mengalihkan pandangannya dari Junior Protector Sword. Jika mereka menggunakan senjata, Daozi akan sangat dirugikan. Bentuk pedang ini membuat jantungnya melompat kaget. Sarum pedang memiliki mulut seekor naga ikan Dan terlihat seperti pedang pejabat tinggi peringkat pertama. Jika itu nyata, Kocokan ekor kuda Daozi Lin Xuan akan rusak saat mereka menyentuh Dan tidak perlu bersaing lagi. Kin muter senyum dan dua lapisan murid tiba-tiba muncul di matanya. Setelah membuka mata surga dan mata langit hijau satu demi satu, Tanah di bawah kakinya tiba-tiba tenggelam Dan ubin batu kapur pecah dan batu-batu yang hancur Di tanah melayang naik dari gemetaran. Ha! Kin mu menghela nafas dan berteriak saat dia meninju. Ratusan batu kapur yang hancur yang baru saja melayang Menjadi lebih halus oleh tinjunya. Batuan terbesar juga hanya sebesar kacang polong Dan yang lebih kecil seperti wijen. Tak terhitung batu yang hancur mengikuti pukulannya Dan terbang menuju Daozi Lin Xuan. Aang! Naga mengaum resonansi dan kekuatan pukulannya Benar-benar bergabung dengan bebatuan yang hancur, Berubah menjadi naga pasir yang melonjak menuju Daozi Lin Xuan Seperti naga surgawi yang nyata. Pada saat yang sama, Langkah kakinya bergerak seperti hantu Dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia dengan cepat mengikuti kekuatan pukulan Dan mencapai sisi Daozi Lin Xuan. Daozi tercengang. Salah satu matanya tiba-tiba memutih Dan yang lain menjadi hitam saat dia mengangkat tangannya Kedepan untuk mencari mudra. Telapak tangannya yang seperti giok tampak seperti Stempel Giok. Perangko itu seperti gunung Dan di sisi bawah perangko, Ada karakter burung yang aneh Dan bahasa cacing yang jauh lebih aneh. Mudra itu membawa aura sederhana dan kuno Bersamanya saat berhadapan dengan naga sejati. Surga membalik mudra. Kekuatan dari mereka berdua meledak Dan ledakan yang membosankan dan mencengangkan terdengar. Itu seperti suara guntur yang diredam oleh awan tebal Dan tidak bisa berpergian. Kepala naga kilin di depan gerbang gunung Mendengar ledakan yang teredam ini Dan mengangkat kepalanya untuk melihat sekeliling dengan bingung. Kinmu hanya merasa bahwa Tempest of the Nine Dragon Tampaknya telah bertemu dengan dinding yang membentang Dari bumi ke surga dan kekuatannya tidak bisa menembus dinding ini. Membuatnya gembira, Dawzi ini benar-benar luar biasa. Dia jauh lebih kuat daripada semua para ulama Yang telah saya lihat sebelumnya. Tempest of the Nine Dragons mungkin terlihat sombong dan ganas di luar, Tapi itu sebenarnya langkah yang sangat indah Yang berisi 45 kekuatan naga di dalamnya. Kekuatan ini disembunyikan di tengah-tengah telapak tangan Dan jika orang menerima telapak tangan ini secara langsung, 45 kekuatan naga akan melewati tubuh mereka Dan menyebabkan kerusakan yang sangat mengerikan pada organ mereka. Heaven Flipping Mudra ini dari Dawzi Lin Suan Sebenarnya membentuk pertahanan yang tidak bisa ditembus Dan memblokir 45 jenis kekuatan naga yang tersembunyi Di tengah telapak tangannya Di daerah antara dua telapak tangan yang menghadap. Ini menunjukkan betapa kuatnya Dawzi. Dan pada saat ini, batu-batu yang tak terhitung jumlahnya terbang melewati tubuh Dawzi Lin Suan. Taoise Lin Suan merasakan dingin yang menusup tulang dan mata yin yang daunnya Bisa melihat bahwa di antara batu-batu yang hancur berkeping-keping, Sebenarnya ada benang ki vital yang tak tertandingi menghubungkan mereka. Benang-benang ki vital ini sangat bagus dan di bawah mata yin yang daunnya, Benang-benang ki vital itu sebenarnya adalah pedang spiral yang bagus Dan pedang-pedang halus ini adalah pedang ki yang dibentuk oleh ki vital kin mu. Ki vital ini yang semula tersembunyi di batu mencoba untuk keluar dari batu ini sekarang. Mudra ukiran roda 10 jari Dawzi Lin Suan bergerak Dengan telapak tangan menghadap ke atas dan telapak tangan menghadap ke bawah, Dengungan terdengar ketika dua roda muncul di atas kepalanya dan dua di bawah kakinya. Roda-roda ini dibentuk oleh ki vital dan memiliki struktur yang khas. Sepertinya itu formasi, hanya saja bagian atas dan bawahnya berseberangan. Saat formasi menyelimutinya, batu-batu halus yang hancur tiba-tiba berubah menjadi debu dan meresap ke langit. Pedang ki yang tersembunyi di dalam batu yang tak terhitung jumlahnya langsung bergabung bersama untuk membentuk naga hijau ki yang vital. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya membentuk tubuh naga hijau saat ia bergerak dengan kuat. Bentuk pedang spiral Di antara dua roda yang berputar ke arah yang berlawanan satu sama lain langsung muncul tak terhitung pedang halus yang membentuk layar pedang, bertabrakan dengan naga hijau yang bergerak. Pedang ki pecah berkeping-keping dan berhamburan ke segala arah. Kedua pemuda ini tidak hanya bersaing untuk gerakan pedang mereka, mereka juga bertempur dengan kekuatan sihir mereka. Jika ada sarjana lain dari Imperial Chol Lege di sekitar, mereka pasti akan sangat takjub. Sekarang kinmu mengeksekusi formulir pedang spiral yang telah diajarkan oleh pengajar perdamaian kekaisaran eternal, tetapi kinmu tidak mengubah formulir pedang spiral menjadi pilar pedang seperti yang diajarkan Eternal Peace Imperial Preceptor. Dia malah membuat ki pedang spiral yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi naga hijau. Dao Zilin Suan langsung merasakan tekanan saat ki vital kinmu menekan ki vitalnya. Kultivasinya sangat padat tetapi budidaya kinmu sebenarnya masih di atasnya. Ini praktis tidak mungkin. Teknik Misteri Supreme Precelestial Dao Sek dikenal luas karena kekuatan sihirnya yang kuat dan hanya berdasarkan pada kekuatan sihir dari ranah yang sama, tidak ada teknik dari semua sekte di dunia yang dapat menyaingi teknik Misteri Supreme Precelestial. Bahkan jika itu adalah Sutra Mahayana Rulai yang juga dikenal karena kekuatan sihirnya. Namun, sekarang dia merasa bahwa kekuatan sihir kinmu masih di atasnya. Dao Zilin Suan merasa bahwa mudra ukir rodanya akan pecah kapan saja dan segera mengubah gerakannya. Meskipun dia tidak memiliki kocokan ekor kuda, ketika tangannya terbuka, ada banyak halai rambut yang terbang keluar. Itu adalah benang ki penting, tetapi di bawah kendalinya, itu seperti pedang ki vital yang menusuk keluar dari bagian dalam roda, mencoba untuk memutuskan naga hijau. Saat dia bergerak, kinmu yang berada di luar roda sudah mencapai di depannya. Mengulurkan tangannya dan meraih debu yang tak terhitung jumlahnya, ki vital kinmu meledak dan debu berkumpul di tangannya untuk membentuk tombak yang menusuk ke roda berputar. Dao Zilin Suan menggunakan tangannya yang lain untuk bertahan dengan heaven flipping mudra untuk menghentikan tombak besar ini. Namun, poni peledak berdering terus-menerus di telinganya saat kinmu menggunakan tangannya sebagai pisau untuk menindaklanjuti pertempuran tengah malam di kota-kota badai, menyebabkan tak terhitung pisau menebas roda. Mudra carving wheelnya langsung hancur dan Dao Zilin Suan segera tahu itu buruk. Saat berikutnya, dia menerima beberapa tebasan di dadanya dengan darah mengalir keluar saat dia terbang mundur. Dia meminjam kekuatan untuk terbang kembali dan masih tetap tenang. Untayan rambut terowongan ke naga hijau dan dengan helai terbang ke segala arah, naga hijau akhirnya dihilangkan. Saat naga hijau itu hancur berantakan, naga itu segera berubah menjadi ratusan pedang ki vital yang halus yang berkumpul kembali dalam sekejap mata dan menggali ke dalam tangannya. Ini buruk. Dao Zilin Suan mendorong telapak tangannya ke bawah dan dengan telapak tangannya menekan ke bawah, untayan benang yang tak terhitung menusuk ke tanah dan mengangkat tubuhnya ke udara. Dengan helaihan benang sebagai kakinya, dia berlari kencang di udara seperti sedang terbang. Di bawahnya, seekor naga hijau keluar dari tanah sebelum menggali lagi. Kemudian terowongan itu keluar sekali lagi dan kembali ke tanah. Setiap kali naga hijau meledak dari tanah, kaki Kin Mu akan secara kebetulan mendarat di kepala naga saat ia dengan cepat mengejar Dao Zilin Suan yang ada di udara. Kin Mu menjentikan jari-jarinya satu demi satu dan jentikan jari-jarinya menghasilkan tepuk tangan tiba-tiba. Di antara gemuruh guntur, temperamen bukannya mulai tiba-tiba, menyebabkan ekspresi Dao Zilin Suan berubah sangat, omong kosong, dia telah mencuri inisiatif. Aku hanya bisa menggunakan keterampilan pedang warisan Sekte Dao Sek. Bab 138, bisakah para dewa dipotong? Dan Yang Zi berdiri dan melihat pertempuran antara Dao Zilin Suan dan Kin Mu. Adapun setengah naga setengah kilin binatang aneh, itu telah kehilangan minat pada apa yang terjadi di sisi ini dan kembali tidur. Dao Zilin Suan tidak tahan lagi, dan dia akan menggunakan kekuatan penuhnya. Dan Yang Zi merasakan keheranan di hatinya. Serangan Kin Mu terlalu cepat dan terlalu sombong. Selama dia mengambil inisiatif, dia tidak akan membiarkan lawannya memiliki kesempatan untuk bernafas. Dia akan memukul terus sampai lawan mengakui kekalahan atau mati. Dao Zilin Suan tidak bisa mendapatkan keuntungan dengan ki vitalnya dan gerakannya juga ditekan oleh Kin Mu. Dengan menyegel enam arah surgawi harta karunnya, ada banyak gerakan dan seni surgawi yang tidak bisa dia lakukan dan satu-satunya kesempatan yang dia miliki sekarang adalah menggunakan keterampilan pedang warisan Sekte Dao Sek. Hanya keterampilan pedang warisan Sekte yang bisa mengubah situasi saat ini dan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Hanya saja sekarang dan Dan Zi juga tidak tahu apakah Dao Zilin Suan bisa menjalankan keterampilan pedang warisan Sekte ini di bidang Five Elements Divine Treasure. Keterampilan pedang Sekte warisan Dao Sekte memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk ki vital dan konsumsinya juga besar. Dari penilaian Dan Yang Zi, jika Dao Zilin Suan menggunakan keterampilan pedang warisan Sekte, ki vitalnya akan benar-benar habis. Saat dia memikirkan hal ini, untayan di tangan Dao Zilin Suan tiba-tiba mulai berubah. Ini adalah transformasi yang luar biasa karena separuh helai menjadi hitam dan separuh lainnya memutih ketika mereka menyebar di udara. Dengan hitam dan putih secara bertahap mengalir di sekitar satu sama lain, itu seperti Tei Jitu yang muncul di udara. Keterampilan pedang Sekte warisan Dao Sekte, bentuk pertama dari empat belas tulisan pedang Dao, adot reading gerakan luas, Yin dan Yang datang dan pergi dalam dua mode. Lengan Dao Zilin Suan gemetar saat diagram hitam dan putih datang menekan. Dan Yang Zi menghela nafas lega dan agak bersyukur. Dao Zilin Suan adalah Dao Zi setelah semua dengan kultifasinya yang padat, ia masih bisa mengeksekusi keterampilan pedang warisan Sekte di alam lima elemen. Seseorang perlu tahu bahwa ada cukup banyak praktisi yang memolah keterampilan pedang warisan Sekte dari Dao Sekte tetapi tidak banyak dari mereka yang bisa mengolahnya sepenuhnya dan hampir semua yang berhasil tidak dapat menjalankannya di alam lima elemen. Konsumsi keterampilan pedang ini terlalu besar dan tidak termasuk orang-orang dari lima elemen alam, bahkan praktisi seni surgawi akan merasa sulit untuk mengeksekusi itu. Selain itu, ada persyaratan yang sangat tinggi untuk kecakapan dan pemahaman untuk menumbuhkan keterampilan pedang ini. Di antara persyaratan, yang terbesar adalah Al-Jabar. Hanya 10 kanon komputasi telah menyebabkan orang sakit kepala hebat dan selain kanon, ada juga catatan Al-Jabar kuno dan mendalam seperti The General Dayan Computation dan Jade Mirror of Four Anounce. Dan Dao Zilin Suan adalah bakat paling luar biasa di antara mereka yang mahir dalam Al-Jabar dan Al-Jabarnya sudah memiliki pencapaian yang sangat tinggi sejak usia muda. Dengan dasar Al-Jabar, itu jauh lebih mudah baginya untuk belajar 14 Writings of Dao Swat daripada orang lain. Setiap tulisan 14 Writings of Dao Swat lebih sulit dari yang sebelumnya dan ketika sampai pada penulisan ke-14 Dao Swat, hampir tidak ada orang yang bisa berhasil mengolahnya. Bahkan Dao Master saat ini juga belum berhasil menumbuhkan pedang ke-14. Namun, Dao Master memiliki harapan yang sangat besar untuk Dao Zilin Suan dan merasa bahwa dia bisa berhasil menumbuhkan pedang ke-14. Dao Guru bahkan telah meminjamkan 14 Kekaisaran Perintis Kekaisaran Perintis Dao Sek-14 tulisan dari Pedang Dao untuk menelusuri dan Perintis Kekaisaran Perdamaian Abadi menyebutkan tentang Pedang Dao dan Tiga Pedang Anak Langit dalam wacana pedangnya, yang benar-benar dapat dikatakan bahwa ia dipengaruhi oleh 14 tulisan Dao Swat. Karena itu orang bisa membayangkan seberapa kuat langkah ini dari Dao Zilin Suan. Saat diagram hitam dan putih turun, Kin Muheran dan keterampilan pedang yang datang menekan dari atas sudah tidak ada keterampilan pedang fana. Dengan Yin Dan yang dua mode yang berselisih satu sama lain, kekuatan yang meledak sudah membuat hatinya berdebar ketakutan bahkan sebelum mencapai dia. Jari-jarinya menjentikan dan gerakan Thunder Fingers membuat setiap jarinya meledak-ledakan guntur besar yang tak tertembus. Tetapi bahkan teknik kelas satu seperti Thunder Celap Eid Strikus tidak berguna ketika menyentuh diagram hitam-putih itu. Serangan itu seperti seekor sapi lumpur yang memasuki lautan, tidak mampu mengangkat gelombang apapun. Suara mendesing. Di bawah kakinya, naga hijau melonjak ke langit dan tiba-tiba pecah dan berubah menjadi cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya yang mendarat ke tangannya untuk berubah menjadi pedang panjang. Kin Mu memiliki ekspresi serius saat dia menghadapi Tai Jitu hitam dan putih yang datang menekan. Dengan pedang di tangannya, itu seperti sikat paling indah di tangan seorang pelukis, langkah terberat seorang pengembara, vokal seorang penyanyi, tarian seorang penari. Dia mengeksekusi skill pedang yang telah diajarkan oleh kepala desa. Pedang menginjak pegunungan dan sungai. Bisakah para dewa ditebang? Katakan, bisa. Di bawah pedangnya, cahaya pedang menyala. Terang dan gelap, terang dan berat, cepat dan lambat digabungkan dengan sempurna dan pada saat itu, empat belas gerakan dasar pedang berubah menjadi sungai dan gunung yang luas di tangannya. Empat belas tulisan dari pedang dao dari dao sekte bukan keterampilan pedang dari dunia sekuler, begitu juga gambar pedang yang kepala desa berikan kepadanya. Ini adalah keterampilan pedang untuk menebang dewa. Mungkinkah para dewa ditebang? Orang-orang yang menggunakan pedang ini tidak boleh memiliki dewa, iblis, dan Buddha di dalam hatinya dan harus memiliki hati untuk tidak menghormati dewa, iblis, dan Buddha dan hati untuk menebang para dewa. Sudut-sudut mata dan yang zi berkedut dan dia dengan cepat berdiri. Pada saat yang sama, setengah naga setengah kilin binatang aneh juga terbangun dari tidurnya dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat sekeliling. Di langit, dua jenis keterampilan pedang bertabrakan dan sekitarnya berubah salju cerah. Tai Jitu hitam dan putih itu hancur di bawah sungai dan pegunungan yang secara bertahap mengembang, menyebabkan Dao Zilin Suan menderita puluhan tebasan dalam sekejap, menodai tubuhnya dengan darah. Tiba-tiba matanya menyala, ada kelemahan. Kin Mu memperhatikan tatapannya dan heran. Tatapan pemuda ini telah mendarat di bahu kirinya dan tempat ini adalah kebetulan di mana kelemahan Overlord Body 3 Elixir Teknik berada. Ki Keduo Kin Mu mengangkat tangannya untuk membentuk mudra, Dewa Iblis, Kekuatan Mudra. Mudra ini digunakan untuk mempertahankan bahu kiri ini sementara cahaya pedang sangat berkembang di tangannya yang lain saat dia menikam Dao Zilin Suan. Ci Dao Zilin Suan menusuk melalui telapak tangannya dan ujung pedang mengenai bahu kirinya, namun, itu diblokir oleh pakaian brokat di tubuh Kin Mu dan tidak menembus dagingnya. Tapi cahaya pedang telah menusuk, menyebabkan rasa sakit yang tajam di bahu Kin Mu. Dan pada saat yang sama, tubuh Dao Zilin Suan bergetar hebat dan berayun ketika puluhan lubang berdarah muncul di tubuhnya dalam sekejap sebelum runtuh di tanah. Kin Mu membubarkan pedang tajam yang dibentuk oleh Ki Vital dan membungkuk sebagai salam, Dao Zilin Suan, kau biarkan aku menang. Dao Zilin Suan berjuang untuk bangkit tetapi lubang berdarah di tubuhnya masih berdarah tanpa akhir. Dan Yang Zi cepat maju dan hendak memberinya makan obat tetapi Dao Zilin Suan mengangkat tangannya untuk menghentikannya dan merapikan pakaiannya. Dia membalas salam, terima kasih banyak atas ajarannya. Dan kemudian dia menghonsumsi pil obat. Dan Yang Zi segera mengoleskan salep padanya untuk mencegahnya berdarah. Setelah itu, para Taoist muda dan tua bangkit dan membungkuk pada Kin Mu. Kin Mu membungkuk untuk mengembalikan salam dan melihat keduanya mengenakan topi bambu mereka, berbalik untuk pergi. Kin Mu mengirim mereka dan wajahnya tiba-tiba berubah ketika dia meraih bahu kirinya, menghela nafas dalam, dingin, oh, rasa sakitnya membunuhku. Bahwa Penatua dan Yang Zi begitu pelit, bahkan tidak memberi saya bagian salep. Rasa sakit dari tangan kiri dan bahunya telah mencapai jiwanya saat tulangnya terluka oleh tikaman Dao Zi Lin Suan itu. Kin Mu mengambil nafas cepat, dingin dan hendak naik gunung ketika dia tersandung dan segera mengangkat tangannya untuk meraih setengah naga setengah binatang aneh Ki Lin yang dirantai untuk dukungan. Dia telah menghonsumsi ki vital terlalu banyak. Menggunakan pedang tapak pegunungan dan sungai menghonsumsi banyak ki vital, membuatnya sangat lemah. Kin Mu berjalan melewati gerbang gunung beberapa kali tapi dia tidak pernah memperhatikan binatang aneh ini dan selalu berpikir itu adalah patung naga Ki Lin atau sejenisnya. Dia tidak pernah berharap binatang aneh itu merasa lembut untuk disentuh dan dia melompat kaget. Naga Ki Lin binatang buas yang aneh itu mengangkat matanya dan menatapnya. Kemudian menjulurkan lidahnya untuk mengjilat bahunya. Kin Mu merasakan bahunya secara bertahap berubah dingin dan rasa sakit perlahan memudar. Dia segera menundukkan kepalanya untuk melihat kekerah dan melihat luka pedang kecil yang disebabkan oleh cahaya pedang menyusut. Ada selusin luka pedang dan mereka semua sembuh sekarang. Kin Mu heran? Ini, air liur naga, atau air liur ki Lin. Tidak peduli apa itu, ini adalah bahan obat yang bagus. Dia segera mengangkat telapak tangannya dan binatang aneh itu mengjilat telapak tangannya juga. Kin Mu melihat daging di telapak tangannya yang perlahan-lahan tumbuh kembali dan daging luka pedang itu seperti pohon muda yang tumbuh dengan cepat membuat luka pulih. Luka pada tulang tampaknya juga sembuh dan kulitnya juga cepat sembuh. Kakak senior, apakah kamu suka makan aprikot asam? Kin Mu berjongkok dan mengeluarkan botol batu giok dan meletakkannya di bawah mulut binatang aneh itu sambil tersenyum. Ini jenis asam-asam, begitu asam sehingga gigi Anda akan rontok. Tidakkah Anda menyukainya? Lalu bagaimana dengan plum kuning? Juga jenis asam super, jenis ketika Anda memikirkan Anda akan ngiler. Anda juga tidak suka, biarkan saya memperlakukan Anda lemon. Binatang aneh itu memutar matanya ke arahnya dan tetap diam, mengabaikannya. Itu duduk di sana tanpa bergerak dan tidak ada air liur seperti air liur naga yang meneteskan air liur. Lalu apa yang kamu suka makan? Tanya Kin Mu. Ada sapi hijau besar di gunung dan aku sudah lama mengamatinya. Naga aneh binatang kilin itu tiba-tiba membuka mulutnya untuk berkata sambil terus melihat ke depan tanpa bergerak, bisakah kamu menyelesaikannya? Kin Mu menepuk dadanya dan tersenyum, aku pasti akan berteman dengan saudara yang setia sepertimu. Jangan khawatir, aku akan segera menyelesaikannya. Naga kilin itu gembira dan air liur di sudut mulutnya akan rontok sebelum mengisapnya kembali. Kin Mu hanya bisa kembali ke gunung dan berpikir untuk dirinya sendiri. Tampaknya satu-satunya cara untuk menipu air liur naga dari itu adalah dengan membawanya menjadi sapi hijau besar. Saya telah melihat sapi hijau besar ini di suatu tempat sebelumnya, tetap di halaman dan makan rumput. Hem, aku harus pergi bertanya pada Linger. Dia lebih akrab dengan gunung ini setelah berlari ke sana-sini. Dia naik gunung dan pada waktu ini, ada orang yang bangun di Scholars Residence dan Royalty Spark satu demi satu. Mereka berjalan menuruni pegunungan dalam kelompok mereka dan melewati Kin Mu. Salah satu pangeran berkata, setelah bimbingan Imperial Preceptor, saya merasa bahwa kultivasi saya telah sangat meningkat. Saya harus bisa bertarung 300 putaran dengan Daozi itu. Pangeran kedua Ling Yusu menggelengkan kepalanya, saudara keenam, jangan meremehkan musuh. Saya bertarung dengan Daozi Lin Suan dan saya merasa masih ada beberapa keterampilan yang belum dia gunakan. Namun, Imperial Preceptor sungguh luar biasa. Tiga bentuk pedang yang diajarkan sebenarnya bisa bergabung dengan keterampilan pedang lain yang telah saya pelajari sebelumnya, membuat keterampilan pedang yang saya pelajari sebelumnya bahkan lebih sempurna. Dalam hal apapun, saya masih memiliki kekuatan untuk melawannya. Namun, jika saya ingin memenangkannya, mungkin sulit. Ling Yusu berhenti dan menatap Kin Mu yang sedang berjalan dan mengerutkan kening sebelum menarik kembali tatapannya. Ada apa? Saudara kedua, pangeran keenam itu bertanya. Saudari ketujuh sangat dekat dengannya. Ling Yusu menggelengkan kepalanya dan berkata, Sebenarnya orang ini Kin Mu baik dalam segala hal, memiliki kemampuan yang hebat dan reputasi seorang tabib surgawi, menyelamatkan janda permaisuri. Namun, dia masih orang yang ditinggalkan dari reruntuhan besar setelah semua dan itu tidak baik untuk saudara perempuan ketujuh yang berhubungan dengannya. Mari kita tidak membicarakan ini. Mari kita bertemu Dao Zilin Suan lagi. Ketika mereka turun gunung, mereka hanya mendengar keributan yang datang dari depan mereka dan segera maju. Seseorang berteriak, kedua tawis itu pergi. Ling Yusu tidak bisa menahan rasa kaget. Dia masuk ke kerumunan dan melihat ke depan. Dan Yang Zi dan Dao Zilin Suan memang menghilang tanpa jejak. Mungkinkah mereka mengatasi kesulitan dan mundur untuk menghindari kekalahan? Seseorang bergumam. Ling Yusu mengerutkan kening dan tertawa sarkastik. Dan Yang Zi dan Dao Zilin Suan ada di sini untuk memblokir gerbang dan mempermalukan mereka, bagaimana mereka secara otomatis mengakui kekalahan dengan mundur dari situasi yang canggung. Sudah jelas seseorang telah mengalahkan Dao Zilin Suan dan mereka telah pergi setelah mengakui kekalahan. Yang mengalahkan Dao Zilin Suan ada di antara kita dan telah turun satu langkah lebih awal dari kita. Tatapan Ling Yusu berkedip ketika dia memandang ke arah kerumunan, siapa yang bisa. Di Divine Arts Residence, ada 3-5 individu terkuat. Pedang Maniak Xiao Yin, Matt Dimentian Feng, dan orang kuat pembawa gunung Yue Kiyu semuanya memiliki kemampuan yang kuat dan bakat yang lebih tinggi daripada yang lain. Ada juga beberapa di royalties residence selain aku. Saudari ketujuh suka bermain-main dan tidak bekerja keras, meskipun pemahamannya bagus, tidak ada peningkatan jika dia tidak berusaha. Lalu ada juga putra mahkota Min Yue. Sedangkan untuk residence scholar, aku sudah mendengar kemampuan Chen Wanyun juga tidak buruk. Untuk duduk di posisi kakak selama ini, dia juga mungkin. Bab 139. Dan Yang Zi dan Dao Zi Lin Suan berjalan dalam barisan dan terus bergerak keluar dari ibu kota. Ketika mereka berada 30 mil di luar ibu kota, mereka melihat sungai yang deras serta seorang beku muda dan seorang beku tua yang berjalan di atas air. Dan Yang Zi dan Dao Zi Lin Suan berhenti dan berdiri di pantai untuk membungkuk kepada dua biarawan, saudara senior. Kedua beku itu juga dengan cepat berhenti di permukaan sungai dan mengumpulkan kedua telapak tangan mereka untuk membalas salam, kakak-kakak senior. Alis putih biksu tua itu terkulai rendah ketika dia berkata, apakah saudara senior kembali dari Imperial Chol Lege? Apakah Anda tinggal selama tiga hari penuh? Dan Yang Zi menggelengkan kepalanya, kami tidak tinggal selama tiga hari penuh. Alis biksu tua itu berkedut yang membuktikan hati nuraninya agak terganggu, Imperial Chol Lege sebenarnya memiliki kemampuan untuk menghadapi Dao Zi. Aku akan pergi dengan Fo Zi dan aku bertanya-tanya bagaimana keadaan kita nantinya. Dan Yang Zi membungkuk untuk mengucapkan selamat tinggal dan beku tua itu juga membungkuk ketika mereka berpisah. Kepergian Dan Yang Zi dan Dao Zi Lin Suan membuatkan selir paling atas kepada para sarjana paling rendah di Imperial Chol Lege melepaskan napas panjang lega. Adapun yang telah mengalahkan Dao Zi Lin Suan, tidak ada yang bisa menentukannya. Mengalahkan Dao Zi Lin Suan seharusnya menjadi perbuatan yang baik, tetapi sangat aneh bahwa ahli tidak melompat untuk mengklaim bahwa dialah yang mengalahkan Dao Zi Lin Suan. Semua orang mulai menebak dan beberapa mengatakan bahwa seorang pangeran pasti diam-diam telah bergerak dan menyebabkan Dao Zi Lin Suan mundur setelah dikalahkan. Namun, karena pertempuran secara terbuka dan bermanufur secara diam-diam di antara para pangeran, pangeran ini pasti khawatir memamerkan kemampuannya, oleh karena itu, ia menyembunyikannya untuk mencegah pangeran lain membunuhnya. Ada juga beberapa yang mengatakan bahwa pedang maniak Xiao Yin yang telah bergerak. Xiao Yin adalah seorang maniak pedang yang memanjakan dirinya di jalur pedang dan tidak memiliki hal lain di pikirannya, tidak mementingkan ketenaran. Bahkan ada beberapa yang mengatakan bahwa itu adalah saudara senior yang telah lulus dari Imperial Chol Lege yang telah mendengar tentang masalah ini dan bergegas kembali untuk mengalahkan Dao Zi Lin Suan sebelum bergegas kembali ke garis depan. Banyak cendikiawan yang telah lulus dari Imperial Chol Lege telah menjadi jenderal di garis depan, memimpin tentara ke medan perang. Beberapa juga menduga bahwa itu adalah murid Imperial Preceptor yang telah memasuki Imperial Chol Lege atas perintah untuk menjadi sarjana kekaisaran dan mengalahkan Lin Suan. Mereka kemudian berhenti sekolah setelahnya. Ada berbagai macam penjelasan. Di kediaman cendikia, banyak cendikiawan yang luar biasa hidup ketika mereka berkumpul di halaman Chen Wanyun, berdiskusi dengan semua orang sekaligus, kakak, sekarang seluruh gunung menebak siapa yang mengalahkan Dao Zi dari Dao Sek, mungkinkah Anda? Chen Wanyun menguap dan berusaha menahan rasa kantuknya, ini bukan aku. Meskipun aku tega untuk menonjol di Imperial Chol Lege, namun, aku sudah terlalu ganas dengan pelatihanku dan tertidur di halaman tanpa sadar. Jika bukan karena keributanmu, aku tidak akan bangun. Aku juga tidak tahu siapa yang telah mengalahkan Dao Zi Lin Suan. Semua orang skeptis dan kuting tersenyum, mungkinkah kakak laki-laki itu berencana untuk merendahkan ketenaran dan reputasi Anda? Chen Wanyun berada di antara tawa dan air mata ketika dia berkata, aku belum tidur dan istirahat selama dua hari berturut-turut untuk memahami tiga keterampilan pedang yang diajarkan Imperial Preceptor kepada kita, jadi aku telah menggunakan otakku secara berlebihan dan merusak vitalitasku. Dengan saya bahkan tidak dapat melepaskan 80% dari kekuatan saya, bagaimana mungkin itu saya? Jika saya adalah orang yang telah mengalahkan Dao Zi Lin Suan, akankah saya menyembunyikannya dari kalian semua? Tiba-tiba Roh Biksu Yun Ke sedikit bergerak dan bertanya, tidak mungkin orang yang ditinggalkan itu benar. Hati Yue King Hong juga sedikit diaduk. Meskipun dia malu setelah ditampar oleh Kin Mu ke pilar tembaga, dia masih sangat mengagumi kemampuan Kin Mu, orang yang ditinggalkan itu memiliki keterampilan yang sempurna dan tidak peduli apakah itu teknik pertempuran, mantra, atau keterampilan pedang, mereka semua tidak lemah. Mungkinkah dia? Chen Wanyun ragu-ragu sejenak dan menggelengkan kepalanya, sejujurnya, saya melihat dia berlatih dengan rajin dan tidak tidur, itu sebabnya saya termotivasi untuk berlatih keras juga untuk mengalahkan Dao Zi Lin Suan. Waktu pelatihannya tidak lebih pendek dari milikku jadi dia masih harus tidur nyenyak sekarang dan melewatkan kesempatan untuk bertarung dengan Dao Zi Lin Suan. Seorang sarjana berkata dengan marah, orang ini, membuat kakak juga tersesat. Ketika Imperial Preceptor memberikan keterampilannya, dia membuat keributan tentang memperbaiki benang Kivital. Karena dia baru saja memperbaiki benang Kivital, bagaimana dia bisa mengalahkannya? Dao Zi dari Dao Sekte Semua cendikiawan mengangguk setuju dan tertawa, dia telah membodohi dirinya sendiri di depan olah pembelajaran agung dan itu membuat kami merasa baik. Bahkan luka-luka karena dipukuli olehnya tidak begitu menyakitkan. Pada saat ini, keributan datang dari bawah gunung dan seseorang bisa terdengar berteriak, ada seorang biksu tua yang telah datang ke bawah gunung dan dia membawa serta seorang beku muda bersamanya. Mereka kemudian duduk di depan gerbang gunung. Semua cendikiawan saling memandang dan tatapan Chen Wanyun berkedip ketika ia berkata dengan sungguh-sungguh, para ahli dari Dao Sekte baru saja pergi dan para biksu dari biara tunder celap besar telah datang. Yang lebih muda dari dua biksu ini pastilah Fozi off-grid tunder celap biara. Saya tidak bisa melawan Dao Zi Lin Suan jadi saya pasti harus bertemu Fozi dari biara petir besar. Saudara dan saudari junior, saya harus beristirahat selama setengah hari untuk melestarikan dan memelihara semangat saya. Semua ulama mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Chen Wanyun berbaring dengan pakaiannya dan tidur segera setelah itu. Ketika hari berikutnya datang, Chen Wanyun bangun dan merasa segar. Dia membersihkan, mengisi perutnya dan segera turun gunung. Ketika dia turun gunung, hanya dia yang tahu bahwa Fozi dari grit tunder celap monasteri telah mengalahkan banyak pakar imperial Cho Lege. Fozi ini memiliki sutra Mahayanarulai, tubuh berlian dan mahir dalam teknik pertikaian buddhisme yang berhasil. Ketika dia mengeksekusi mantra-nya, tubuhnya akan mengembang beberapa kali dan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Ada aura Buddha yang mengalir di sekujur tubuhnya yang sesekali akan berubah menjadi lonceng besar dan sesekali berubah menjadi pagoda yang digunakan untuk penindasan. Sambil memegang mangkuk sedekah emas dengan satu tangan, ia bisa menyedot orang ke dalam mangkuk dan dengan tangan lainnya, gunung meru akan runtuh. Chen Wanyun maju ke depan untuk bertarung dan telah berjuang selusin putaran, mematahkan tubuh berliannya dengan formulir pedang bor, menyakiti Fozi Fozin. Namun, Fozin masih memiliki kemampuan yang kuat dan mengalahkannya. Banyak sarjana dari Divine Arts Residence dan Royalty Spark duduk dan memperhatikannya. Para ulama Residence Scholar sebagian besar lima elemen rilem dan memiliki budidaya yang lebih rendah. Bagi Chen Wanyun untuk benar-benar berbenturan dengan Fozi dari Great Thunder Celap Monastery beberapa kali sebelum kalah, pencapaian ini dianggap sebagai ahli kelas satu di Divine Arts Residence dan Royalty Spark, yang bisa masuk sepuluh besar. Segera ada pangeran dan putri dari Royalty Spark yang maju dengan niat untuk mengikatnya. Chen Wanyun tidak menerima atau menolak agar tidak terlalu menyinggung mereka. Dia berpikir dalam hati, sepertinya pencapaian saya cukup bagus kalau tidak, tidak akan ada orang yang datang untuk mengikat saya. Saya ingin tahu apa hasilnya jika saudara muda Qin bertukar tangan dengan biksu ini. Berapa banyak gerakan yang bisa dia tahan dari Fozi? Aku sudah melihat banteng hijau yang Tuan Muda sebutkan beberapa kali. Di Imperial Cholege, Hulinger membawa Qin mu ke gunung belakang dan berkata, ada kebun sayur di gunung belakang. Saya akan berjalan-jalan dan berpikir untuk menemukan jamur roh atau korola abadi. Ketika saya melewati itu, tempat, saya melihat beberapa ramuan roh di kebun sayur dan bertemu banteng ini yang berteriak pada saya beberapa kali. Saya melihatnya menjaga ramuan roh itu sehingga saya dalam suasana hati yang sangat buruk dan ingin memakannya dulu. Qin mu tercengang, di kebun sayur. Pasti banteng liar, kalau tidak siapa yang akan meletakkannya di kebun sayur untuk memakan sayur-sayuran. Itu benar. Tuan Muda, bagaimana mungkin Naga Kilin di depan gerbang ingin memakan banteng ini? Saya tidak tahu. Saya rasa banteng ini mungkin telah menyinggung Kilin Naga. Mungkin itu menabur sayuran dari kebun sayur sehingga Kilin Naga tidak bahagia. Qin mu menebak. Hulinger membawanya ke gunung belakang dan ada lebih sedikit orang di gunung belakang. Sangat sedikit sarjana yang datang ke sini selain pasangan yang datang berkencan. Di gunung belakang, ada beberapa halaman yang dikatakan sebagai tempat tinggal di rektorat yang menyukai tempat teduh. Selain halaman di rektorat, satu-satunya tempat tinggal yang tersisa adalah milik tetua penjaga gunung. Ada beberapa kebun sayur yang dibuka di gunung belakang. Qin mu dan Hulinger mengikuti jalan terjal menuruni gunung dan setelah berjalan sebentar, mereka melihat halaman berubin merah dan area kiri di depan halaman telah diratakan, yaitu sekitar sepertiga dari satu hektare. Itu dipagari dan banyak sayuran ditanam. Pada saat ini seekor banteng hijau berdiri di kebun sayur dan memakan sayur-sayuran di dalamnya sambil mengusap nyamuk dengan ekornya. Qin mu menatapnya dan menggigil tak terkendali. Banteng ini benar-benar banteng hijau dan Qin mu juga yakin bahwa hanya akan ada satu banteng seperti itu bahkan di seluruh gunung. Namun, dia mungkin tidak bisa mengalahkan banteng ini. Banteng hijau memiliki tubuh yang penuh dengan daging berotot dan sangat megah. Ia berdiri dengan dua kaki seperti manusia dan bersandar pada pilar. Kaki depannya yang sudah menjadi telapak tangan keratin yang keras meraih segenggam sayuran hijau. Dia makan sayuran dengan santai. Qin mu diukur dengan tatapannya dan memperkirakan bahwa banteng hijau ini dua sampai tiga kali tingginya dan hampir tidak memiliki daging tambahan pada tulangnya. Itu semua otot yang menonjol dan warna batu giyok dari Chowskin hijaunya benar-benar bisa memantulkan cahaya, berkilau cerah seperti batu giyok indah yang dipoles selama lebih dari sepuluh tahun. Yang paling menakutkan adalah ketika banteng hijau ini menghembuskan napas keluar masuk, napasnya seperti dua lampu putih yang bergerak masuk dan keluar. Selain itu, dengan sisik naga tumbuh di lehernya, Qin mu berani mengkonfirmasi bahwa banteng hijau ini telah membudidayakan di gunung selama bertahun-tahun, menghirup ki dari sembilan naga. Itu menyebabkan banteng menjadi naga dan menumbuhkan sisik naga. Siapa yang mengintipku? Tiba-tiba banteng hijau mengeluarkan suara manusia dan memasukkan beberapa pohon peoni ke dalam mulutnya. Itu mengisap cahaya putih di hidungnya kembali ke tubuhnya, dan tatapannya seperti kilat saat melihat ke arah Qin mu sebelum berjalan. Saat berjalan mendekat, otot-otot yang melotot memantul dengan lincah. Qin mu mengeluarkan seteguk nafas keruh dan berkata pada Hulinger, bukankah itu hanya banteng? Aku sudah menggiring sapi sejak muda jadi bagaimana aku tidak bisa mengatasinya. Linger, mundur dulu. Jika aku meminta anda untuk lari nanti, anda cepat lari. Mengerti? Hulinger menganggup dan jatuh kembali. Qin mu mengambil nafas dalam-dalam dan berjalan menuju banteng hijau sambil tersenyum. Banteng, saudara ini. Banteng hijau itu memiliki sifat meledak-ledak dan bergegas maju untuk memukulnya tanpa penjelasan sambil mencibir. Dengan senyum bengkok, anda pasti bukan orang baik. Jangan panggil aku saudara banteng anda. Hulinger dengan cepat mundur ke atas gunung dan tiba-tiba mendengar gemuruh yang mengejutkan datang dari kebun sayur yang diikuti oleh getaran yang tak ada habisnya. Setelah beberapa saat, Qin mu dengan panik berlari seperti gumpalan asap dan berteriak, Linger, cepat lari. Hulinger segera mengangkat kakinya dan berlari, melirik ke belakang diam-diam. Dia hanya melihat soket mata Qin mu bengkak dan hidungnya memar. Jelaslah bahwa dalam waktu singkat, bocah penggembala dari desa lansia penyandang cacat telah dipukuli habis-habisan oleh banteng hijau ini. Hulinger diam-diam mendecahkan lidahnya ketika dia berpikir, Tuan muda selalu cerdas, mengalahkan ini dan itu setelah datang ke imperial Cholege. Bagaimana mungkin dia dipukuli oleh banteng sekarang? Gemuruh kuku datang dari belakang mereka dan jelas bahwa banteng mengejar mereka secara agresif, tidak membiarkan mereka pergi. Qin mu cepat mengangkat Hulinger dan menempatkannya di pundaknya, berlari mati-matian ke atas gunung. Setelah beberapa saat, banteng hijau itu tidak bisa mengejar mereka dan berbalik sambil mengutuk. Ketika banteng hijau kembali ke kebun sayur, suara mengantukkan selir basan terdengar dari halaman berubin merah, mengapa di luar begitu berisik. Tuan tua, ada seseorang yang menindas banteng-bantengmu. Banteng hijau itu segera membungkuk dan tersenyum ke halaman, dia bahkan ingin mencuri sayur tuan tua dan diusir oleh saya. Sesuatu seperti itu benar-benar terjadi. Bab 140, menggosok wajan dan mencuci mangkuk. Kanselir basan mengenakan mantel bulu abu-abu dan berjalan keluar dengan labu anggur yang tingginya setengah manusia di tangannya. Mengangkat kepalanya untuk meneguk beberapa teguk anggur, dia memberi sendawa dan melemparkan labu anggur kepada banteng hijau dan bertanya, siapa yang berani mencuri dari kebun sayur saya? Nyali yang cukup besar, eh? Banteng hijau itu minum beberapa suap anggur dari labu dan memberikan cegukan dalam keadaan mabuk, mengeluarkan aroma rempah-rempah dan anggur, tidak tahu. Dia bocah bodoh yang kelihatan bodoh yang membawa rubah. Kanselir basan tampak seperti sedang berpikir dan berkata, jadi bocah dari reruntuhan besar itu. Dia bahkan berani memprovokasi banteng jantan kecilku dan mencuri sayuranku, betapa liar dan tidak terkendali. Aku sudah mendapatkannya, kamu harus tinggal di sini untuk menjaga kebun sayur saya kalau-kalau sayuran dicuri lagi. Kinmu kembali ke depan gunung dan menyentuh memar di wajahnya. Ekspresinya berubah-ubah, banteng ini, aku tidak bisa melawannya, tetapi aku malah bisa menggunakannya untuk merobohkannya. Apoteker kakek berkata, jika kau tidak bisa menang, gunakan racun. Aku hanya perlu mengikat kuku-kukunya. Dan itu tidak akan bisa membalas. Patriark, kenapa kau ada di sini? Di depan kinmu ada gubuk jerami dengan dua hingga tiga kamar, yang sangat sederhana. Pondok jerami ini berada di samping gunung dan sungai yang membuatnya sangat elegan dan tenang. Dia bisa melihat leluhur muda itu duduk di halaman mencuci mangkoknya, yang berarti dia seharusnya baru saja selesai makan. Di sebelahnya adalah seorang penatua berambut putih yang menggunakan lofah untuk menggosok panci. Kinmu telah melihat penatua ini sebelumnya dan dia adalah penatua murid untuk kultus setan surgawi. Meskipun patriark muda itu mungkin adalah kanselir agung imperial cholege dan memiliki posisi terhormat, dia tidak memiliki pelayan atau gadis pelayan untuk melayaninya dan hanya memiliki penatua disiplin di sisinya. Patriark muda dan penatua disiplin melihat dia dan hulinger tetapi mereka tidak bangkit dan melanjutkan pekerjaan mereka. Penatua disiplin tersenyum, patriark tinggal di sini. Kultus muda belum pernah datang ke sini sebelumnya. Kinmu menggelengkan kepalanya dan berdiri di luar untuk membungkus sebelum berjalan. Penatua disiplin menyambut kinmu dan kinmu buru-buru membalas salamnya sebelum berjalan ke baskom untuk membantu patriark muda mencuci mangkuk sambil tersenyum, patriark menjadikan selir agung, mengapa kamu hidup dengan buruk. Sang patriark muda mengambil handuk untuk menyekat tangannya dan berkata, aku sudah terbiasa menganggur dan tidak bisa tinggal di istana yang tinggi dan megah. Penatua disiplin tidak tinggal di sini sebelumnya. Aku memanggilnya, hanya aku yang aku semakin tua, melibatkan dia untuk menderita bersamaku. Kinmu memandang penatua disiplin dan dia tersenyum, saya juga ingin memiliki kedamaian selama beberapa hari juga, tempat ini tepat. Sang patriark muda tersenyum, Tuan muda kultus, setelah Anda naik, saya masih harus meminjam penatua disiplin selama beberapa tahun dan membiarkannya bepergian bersama saya. Ketika saya mati, akan lebih mudah baginya untuk mengumpulkan mayatku. Sekte suci kami tidak meninggalkan mayat. Kematian seperti lampu padam dan hanya abu yang tersisa. Ketika saat itu tiba, penatua disiplin akan membawa abuku kembali. Kinmu terdiam dan merasakan masam di hatinya. Seorang pahlawan melewati masa jayanya. Bahkan sekuat kepala desa, sekuat patriark muda, tidak bisa mencegah dilahirkan, menjadi tua, sakit, dan sekarat. Semua darah mereka yang panas dan hati yang kuat akan selalu terkikis oleh berlalunya waktu, mengubahnya menjadi mayat yang ditutupi oleh tanah kuning. Sang patriark muda menatapnya dan berkata, seorang biksu tua dan seorang biksu muda telah datang ke bawah gunung. Kinmu mengangguk dan menggunakan vermilion bertvitalki untuk mengeringkan air di tangannya setelah selesai mencuci. Penatua disiplin menggantung wajan setelah dia selesai dan membawa set teh ketika dia berencana untuk menyeduh teh. Hulinger berlari untuk membantu. Aku tahu. Aku pernah mendengar bahwa beku di bawah ini berasal dari biara petir besar. Aku pergi untuk melihat mereka dan aku mengenali beku tua itu. Aku pernah melihatnya di Great Ruins sebelumnya dan mendengar kakek ma mengatakan bahwa dia adalah miliknya. Kakak laki-laki, dan namanya Jing Ming atau apalah. Kinmu berpikir sebentar dan tidak berani mengkonfirmasi apakah itu nama ini. Pada biksu kecil, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku pikir dia adalah fozi dari biara petir besar. Hulinger dengan keras menuangkan teh untuk mereka meskipun dia agak pendek dan tidak setinggi si teko teh. Penatua disiplin segera mengambil alih teko dan meletakkannya di perangkat teh. Dia kemudian membawa rubah kecil dan meletakkannya di kursi rotan di samping sambil tersenyum, biarkan aku melakukannya. Sang Patriark muda terus menatapnya dan berkata, mereka memblokir gerbang gunung imperial Chol Lege kita. Kinmu menjawab, mereka sudah memblokirnya setengah hari. Aku berlari untuk melihat keributan dan kemampuan fozi ini memang kuat. Sutra Mahayana Rulai, keterampilan bertengkar kemenangan, tubuh tanpa berlian yang dapat dipecahkan, Stupa Rulai, Stupa Rulai, Mahayana Nirvana Mudra, 18 Arhat Mudra. Patriark, apakah aku memiliki kesalahpahaman dengan imperial Chol Lege kita? Patriark muda itu bingung, kesalahpahaman apa? Apakah kita sebenarnya sangat lemah? Kinmu bingung, mengapa kita dipukuli dan mengapa gerbang kita diblokir setiap hari? Gerbang kita telah diblokir dua kali tidak lama setelah saya memasuki sekolah. Jika itu di Great Ruins saya, kita akan menangkap mereka dan mengalahkan mereka sudah lama. Sang Patriark muda menjawab dengan marah, saya tidak membicarakan ini. Yang saya maksud adalah fozi-fosin telah tiba, jadi mengapa anda tidak pergi menemuinya tetapi pergi ke gunung belakang saja? Kinmu tersenyum, siapa bilang aku tidak pergi? Aku sudah pergi lalu kembali dari gerbang gunung sebelum pergi ke pegunungan belakang. Itu cukup ramai di gerbang gunung. Sang Patriark muda menjadi marah dan penatua disiplin segera menyajikan teh. Patriark meminum teh di cangkir dalam satu mulut dan siap untuk meledak setelah meletakkan cangkir ketika penatua disiplin buru-buru menuangkan cangkir lagi padanya. Sang Patriark muda menekan amarahnya dan berkata, para sarjana imperial Chol Lege yang lain sudah pergi untuk menghadapi fozi, jadi mengapa anda tidak pergi? Patriark, aku baru saja mengalahkan Daozi belum lama ini. Lagi pula, aku terluka. Kinmu menyesali, Daozi bahkan menusuk lubang di tanganku, kau tahu. Eh, di mana bekas lukanya? Lagi pula, aku terluka, luka-luka internal yang sangat serius. Karena aku telah bertarung satu putaran, biarkan fozi bertarung dengan siapapun yang dia suka. Aku, aku akan menyembuhkan luka-lukaku. Lihat, wajahku masih bengkak. Jika kau bahkan tidak menonjol untuk tuan kultus mudamu yang dipukuli oleh banteng, mengapa aku harus menonjol di imperial Chol Lege? Penatua disiplin batuk dan mengingatkan, Patriark, tehnya sudah dingin. Tidak sedingin ini secepatnya. Sang Patriark muda membanting meja dan mencibir, jadi, apa yang kamu inginkan? Untuk mengundang imperial Preceptor lagi untuk menyampaikan pengalamannya. Aku sudah mengundangnya sekali jika aku mengundangnya lagi, kemana aku akan melemparkan wajah lamaku? Kepada siapa lagi? Anda ingin saya undang? Kaisar. Hati Kinmu melompat sedikit dan mencoba untuk terdengar, bisakah Kaisar datang ke imperial Chol Lege untuk memberi kuliah? Sang Patriark muda mengangkat kepalanya untuk minum teh dan bahkan memakan daun teh untuk memuaskan amarahnya, tertawa sinis, jatuhkan niatmu, tidak mungkin bagi Kaisar untuk datang ke imperial Chol Lege untuk memberikan kuliah. Tidak apa-apa untuk mengaku pengabdian hanya ketika dalam kesulitan sekali tetapi untuk melakukannya dua kali. Saya tidak memiliki wajah sebesar itu. Kinmu menjawab dengan kesal, Patriark, Daozi dari Dao Sekte dan Fozi dari Biara Tunder Celap Besar telah datang untuk memblokir gerbang jadi saya berpikir sejak dua dari tiga sekte terbesar telah tiba, haruskah kita para dewa suci surgawi juga menunjukkan wajah kita dan memblokir gerbang imperial Chol Lege juga? Aku sebagai tuan kultus muda, harus maju untuk memblokir gerbang imperial Chol Lege, untuk memperkuat kekuatan kultus kita. Sang Patriark muda membanting meja dan tiba-tiba bangkit. Si Teko bergoyang agar tidak terbanting ketika penatua disiplin dengan cepat memblokirnya dan menenangkan, Patriark tenang, tenang. Tuan muda pemuja masih anak-anak dan tidak perlu marah padanya. Tenang. Sang Patriark muda tertawa karena amarah yang ekstrim, Raskal, Apa menurutmu tidak ada seorangpun di imperial Chol Lege yang bisa mengalahkan Fozi selain dirimu? Kinmu tersenyum, seharusnya ada, tapi itu di masa lalu. Sekarang, orang-orang ini semuanya telah lulus dari imperial Chol Lege dan tidak ada lagi siswa dari imperial Chol Lege. Jika Patriark ingin jalur dan keterampilan untuk berkembang, Anda harus mengundang orang-orang yang telah meninggalkan imperial Chol Lege untuk menjadi pejabat tinggi kembali dan meminta mereka untuk mengajar. Anda juga perlu mengundang pejabat tinggi peringkat pertama dari pengadilan kekaisaran, meminta mereka untuk mengajarkan jalan, keterampilan, dan seni surgawi mereka. Sang Patriark muda menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, para pejabat peringkat pertama saat ini sebagian besar adalah eksistensi seperti Tuan Kultus, pemimpin sekte. Selain itu sisanya adalah Tuan dari keluarga aristokrat mereka sendiri sehingga bagaimana mereka mengajarkan rahasia belajar mereka untuk semua orang di dunia. Aku mengerti maksudmu tapi aku akan pensiun dan tidak berminat untuk merevitalisasi imperial Chol Lege. Ini harus ditangani oleh kancelir besar berikutnya. Hanya saja aku tidak tahu siapa kaisar. Dan imperial preceptor akan mengatur untuk menjadikan kancelir agung ini. Apakah Anda benar-benar tidak akan melawan Fosi? Apakah Anda pikir Anda tidak cocok untuknya? Kinmu menggelengkan kepalanya dan agak sombong? Aku tubuh Tuan, tidak ada perbedaan antara mengalahkan Daosi dan Fosi padaku. Tubuh Tuan Patriark muda itu bingung dan sedikit bingung, masih ada sesuatu yang disebut overload body di dunia ini. Penatua disiplin menggelengkan kepalanya, aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Kinmu dipenuhi dengan keyakinan dan bahkan Patriark muda itu terkejut melihat keyakinan yang tak terkalahkan ini. Dengan nada yang meremehkan dunia, dia berkata, Kepala desa secara pribadi mengatakan aku adalah satu-satunya tubuh Tuan dan hanya aku yang bisa mengolah tubuh Tuan tiga teknik eliksir. Jadi orang tua itu, dia masih lebih berpengetahuan. Sang Patriark muda menembaknya sekilas dan bertanya, apakah kamu benar-benar tidak pergi? Bahkan jika kamu tidak pergi, aku masih akan memiliki orang-orang yang dapat memaksa Fosi untuk mundur. Kinmu berkedip matanya dengan polos dan terdengar, Patriark berencana untuk menyamar sebagai seorang pemuda untuk maju. Sang Patriark muda mengangkat tehnya dan berteriak, cepat minum teh dan enyahlah. Kinmu minum tehnya dan membawa Hulingar pergi. Namun, dia berpikir dan bergerak kembali untuk bertanya, Patriark, kita tidak bisa terus memblokir gerbang kita oleh orang lain, mengapa kita tidak pergi dan memblokir gerbang orang lain? Apakah kamu akan melakukannya? Apakah Kaisar datang untuk memberi kuliah? Enyahlah. Dimengerti. Ini, dia bahkan tidak akan membantu ketika tidak ada manfaatnya. Sang Patriark muda menggelengkan kepalanya sementara penatua disiplin tersenyum, Tuan muda kultus tidak memiliki banyak perasaan pada imperial cholege, oleh karena itu, dia tidak akan memaksakan dirinya dengan mudah. Selain itu, bukankah Patriark juga merasa sangat bahagia? Patriark tertawa terbahak-bahak dan berkata, Boca ini suka menghibur saya. Seperti yang diharapkan dari yang diajarkan oleh orang-orang tua itu. Orang tua dari desa Lansia penyandang cacat memang luar biasa, saya bahkan tidak tahu ada yang namanya Tuan Tubuh di dunia ini dan dia bahkan bisa mengenalinya. Ketika saya pensiun dari menjadikan selir agung, mari kita pergi dan menemukan dia untuk ngobrol. Namun, yang culp master benar, itu bukan cara untuk terus diblokir oleh yang lain supaya kita bisa memblokir gerbang orang lain. Bukankah mereka mau memberontak? Kita akan menamparkan muka mereka terlebih dahulu dan membuat mereka tidak punya wajah untuk memberontak. Penatua disiplin mengingatkannya, Patriark, kamu masih punya dua bulan sebelum pensiun. Sang Patriark mudah menghela nafas dan menjawab, Aku hanya bisa membiarkan orang lain menangani masalah ini. Kaisar sudah mencarikan selir besar berikutnya. Menurutmu siapa yang akan mengambil jabatan itu? Penatua disiplin menggelengkan kepalanya dan berkata, Bagaimana saya tahu? Namun, saya merasa bahwa Kaisar akan memilih seseorang dari pejabat tinggi peringkat pertama. Meskipun kanselir Kekaisaran hanya seorang pejabat tingkat ketiga, posisi ini adalah terlalu penting dan perlu dikelola oleh Aju dan terpercaya Kaisar. Di Istana Kekaisaran, Kaisar Yan Feng sedang membaca peringatan ketika seorang kasim tiba-tiba melaporkan dengan suara yang bagus, yang mulia, Tuan Gu telah tiba. Biarkan dia masuk, Kaisar Yan Feng bahkan tidak mengangkat kepalanya. Saya, hamba Anda Gulinuan, memberi hormat kepada Yang Mulia. Kaisar Yan Feng mengangkat kepalanya dan menatap Gulinuan yang sedang membungkuk di aula. Menempatkan kuas ke bawah, dia berkata, Tuan Gu, Anda telah hilang puluhan tahun yang lalu dan diselamatkan oleh Jendral Kecilkin. Berbicara secara logis, saya seharusnya memberikan posisi resmi kepada Anda. Tapi itu bukan kesalahan kecil yang hilang selama bertahun-tahun dan bahkan kehilangan pedang pengadilan Kekaisaran. Anda tidak bisa lolos begitu saja. Bahkan jika saya ingin memilih Anda untuk promosi, saya akan merasakan lebih banyak tekanan. Namun, saya masih memutuskan untuk berdiri di tanah saya melawan pendapat masa dan menempatkan Anda pada posisi penting. Gulinuan terkejut dan senang. Kanselir Besar Imperial Cholege adalah posisi yang paling penting. Kanselir Besar akan pensiun dan saya memintanya untuk meninggalkan kantor dua bulan kemudian sehingga saya dapat mencari bakat. Saya telah menemukan Anda dan saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Aku pasti akan menawarkan hidupku dalam pengorbanan dan tidak menyayangkan upaya dalam tugasku sampai hari kematianku. Kaisar Yan Feng mengangkat kuasnya dan terus membaca peringatan, kamu tidak perlu menawarkan hidupmu sebagai pengorbanan. Jika kamu mengecewakanku, aku akan memenggalmu. Kamu dapat menarik diri.